Against the Gods, Episode 251 Keputusan Jasmin Begitu Ling Yue Feng pergi, Ling Jie mengambil langkah besar ke sisi Yun Che, bos. Apa yang kamu katakan, ayo kita bentuk kelompok. Meskipun ini pertama kalinya saya memasuki tempat ini, orang tuaku sudah bercerita banyak kepada saya tentang tempat ini. Sebagian besar akan berguna, saya jamin saya tidak akan menyeret bos ke bawah. Sementara dia berkata, aku tidak akan menundamu ke bawah, jelas niatnya sebenarnya adalah untuk melindungi Yun Che. Lagi pula, akan sangat berbahaya jika dia bepergian sendirian dalam keadaan yang dia tunjukkan saat ini. Yun Che secara alami tersentuh oleh niat baik Ling Jie, tapi dia benar-benar mengabaikannya, dan berkata, tidak apa-apa. Karena ini adalah pelatihan berdasarkan pengalaman, lebih baik perjalanan sendiri. Terutama kamu, Jie kecil. Meskipun bakatmu cukup bagus, dan niat pedang serta hati pedangmu adalah kelas satu, kamu selalu tinggal di Villa Tianjian. Yang paling kamu rindukan adalah berlatih melalui pengalaman dalam situasi berbahaya. Jika kamu bepergian bersamaku, hasil latihanmu akan sangat berkurang. Tapi-tapi. Tidak ada tapi. Yun Che mengulurkan tangan dan mencubit dagunya, kamu secara pribadi setuju untuk menjadi adikku. Apa, kamu bahkan tidak mau mendengarkan keputusan pertamaku? Eh, Ling Jie, yang memiliki pikiran polos dan kepala yang tidak mampu berbelok, tertahan oleh kata-kata Yun Che. Setelah kebingungannya cukup lama, dia hanya bisa menjawab, baik. Bos, kamu harus hati-hati. Orang tuaku benar-benar tidak mencoba menakuti kalian dengan kata-katanya tadi. Jangan khawatir, saya bukan tipe orang yang mudah mati. Terlebih lagi, saat ini saya memakai armor skala naga. Yun Che mencubit ujung bajunya, menampilkan lembaran sisik naga, yang memantulkan cahaya sedingin es. Sebagai hadiah karena menduduki posisi pertama di peringkat kompetisi, meskipun Villa Tianjian sangat enggan untuk berpisah dengannya, mereka tidak punya pilihan selain memberikan sky profound armor kepada Qin Wu Xiang sambil mengatupkan gigi dan menahan rasa sakit. Qin Wu Xiang telah memberikan armor skala naga ini padanya kemarin, dan dia langsung memakainya hari ini. Armor skala naga hanya memiliki satu lapisan yang sangat tipis. Ketika seseorang memakainya, itu tidak dingin atau tidak praktis. Terlebih lagi, secara otomatis akan menyesuaikan diri agar sesuai dengan bentuk tubuh pemakainya. Baju besi ini sepenuhnya layak menjadi alat pelindung kehidupan. Seperti yang dia duga, saat dia menampilkan armor skala naga, beberapa puluh berkumpul di sekitarnya yang dipenuhi dengan keserakahan dan visi langsung melesat kesasaran. Ling Jie berbalik dan berkata kepada Ling Yun, Kakak, bos berkata sebaiknya aku bepergian sendiri, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Aku berangkat dulu. Bos, kamu harus hati-hati. Kalau tidak, kakak putriku yang cantik akan sendirian. Ah, aku pergi. Ling Jie memanggil pedang celesti al yang, membusungkan dadanya, dan berjalan maju sendirian dengan sikap yang mengesankan. Ling Yun mengangguk pada Yun Che, dan memunculkannya secara tidak sengaja mengarah ke lokasi Xia King Yue. Dia berjalan maju beberapa langkah, akhirnya mengambil napas kecil, dan berjalan di depan Xia King Yue dan berkata dengan sopan, Xia Ferry, apakah kamu ingin membentuk kelompok? Saya datang ke sini tiga tahun yang lalu, jadi saya cukup familiar dengan tempat ini. Tempat ini sangat berbahaya, tapi kita harusnya bisa mengatasi bahaya apapun jika kita bepergian secara berkelompok, dan kita juga bisa melakukan perjalanan lebih jauh. Jika kami menemukan harta karun, Xia Ferry juga akan mendapat prioritas dalam memilihnya. Bagaimana kedengarannya? Tidak jauh dari situ, wajah Feng Yue Cheng dan Xiao Kuang Yu sama-sama menunjukkan ekspresi aneh. Mereka juga telah memasuki alam rahasia Tian Chi tiga tahun yang lalu, dan pada saat itu, Ling Yun telah pergi lebih awal sendirian, tidak memberikan kesempatan yang sama sekali kepada siapapun untuk menjemputnya. Namun kini, dia sebenarnya telah berinisiatif untuk bepergian dengan orang lain, dan katanya bahkan mengandung rasa permohonan. Hanya orang bodoh yang tidak menyadari pikirannya. Saya berterima kasih kepada Tuan Mudavila Yun atas niat baik, tetapi King Yue telah memutuskan untuk bepergian sendirian. Dihadapkan pada undangan sukarela Ling Yun, Xia King Yue langsung menolak tawarannya tanpa ragu sedikitpun. Jumlah orang yang diundang secara sukarela oleh Ling Yun sebelumnya tidak melebihi lima, dan ini untuk pertama kalinya dia ditolak. Ekspresi Ling Yun tidak berubah. Tanpa desakan lagi, dia mengangguk, jika demikian, maka Xia Ferry harus berhati-hati. Setelah dia selesai berbicara, Ling Yun juga pergi sendiri, dan bayangannya dengan cepat menghilang ke dalam tumpukan salju. Apalagi Ling Yun telah ditolak, jadi Xiao Kuang Yu, yang awalnya sangat ingin mencoba, juga mengatupkan giginya, dan setelah berjuang cukup lama, memutuskan untuk menyerah juga. Sedangkan orang lain, tidak ada yang berani naik dan mencoba. Bahkan Xiao Kuang Lei, yang juga merupakan tuan muda sekte Xiao saat ini, tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan Xia King Yue. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan di kompetisi peringkat, dia dengan mudah melampaui mereka dalam satu bidang. Status murid-murid dari sekte besar ini mungkin luar biasa di tempat lain, tetapi di depan Xia King Yue, mereka bahkan tidak mampu mengangkat kepala. Terlepas dari segalanya, hanya berdasarkan kekuatan, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bepergian bersama Xia King Yue. Yun Che yang sendirian menyapu sekelilingnya dengan pandangan sekilas. Tanpa menyapa siapapun, dia dengan santai memilih arah dan mulai berjalan dengan santai. Saudari muda Xia, kami berangkat sekarang. Kamu harus berhati-hati. Sui Wu Shuang dan Wu Suek Xin mengucapkan selamat tinggal, lalu pergi bersama. Xia King Yue mengangguk. Dia melihat mereka pergi, dan tanpa sengaja melirik ke arah Yun Che berjalan, menyebabkan ekspresi rumit muncul di matanya. Setelah itu, dia mulai berjalan ke utara sendirian. Seluruh dunia tertutup salju. Satu-satunya hal yang dapat digunakan untuk membedakan arah adalah gunung es yang mengjulang hingga ke awan. Saat Yun Che melakukan perjalanan ke depan, meskipun dia memiliki energi yang sangat besar yang melindungi tubuhnya, dia masih kedinginan hingga membusuk tanpa henti. Jika tidak ada es, tempat ini dipenuhi salju. Sedangkan untuk Tian Chi, itu, aku bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Dan bagaimana tempat seperti ini bisa berisi barang-barang surga berkualitas? Kalaupun ada, mereka pasti sudah lama terkubur di bawah salju sedingin es. Hah, dingin sekali. Yun Che berjalan lebih dari satu jam. Dia hanya melihat dataran salju yang tak berbatas dan langit yang dipenuhi salju, dan tidak ada sesuatu pun yang berharga sama sekali. Ini benar-benar berbeda dari bunga dan tanaman langka dan eksotis, dengan batu-batu aneh dan batu giyokroh yang sangat banyak dalam pemandangan yang dipenuhi pegunungan dan hutan megah yang dia bayangkan. Terlebih lagi, setelah berjalan begitu lama, dia bahkan belum melihat bayangan binatang buah siang dalam. Bagaimana ini pencarian harta karun langka, saya datang ke sini hanya untuk menderita. Keberadaan dunia kecil ini sungguh aneh. Jasmine mendekat pada dirinya sendiri. Aneh. Dunia kecil ini memang dibuat oleh manusia. Selain itu, tingkat kekuatan sangat tinggi, dan pasti sudah ada sejak lama, jadi munculnya beberapa harta karun tingkat surga bukanlah hal. Hal yang aneh. Yang aneh adalah dunia kecil seperti ini seharusnya tidak ada. Muncul di lokasi seperti ini, karena itu bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan dengan kekuatan dunia ini. Itu mungkin sesuatu yang sudah lama ditinggalkan oleh seorang ahli yang kuat. Kata Yunce tanpa berpikir. Dia sama sekali tidak peduli tentang asal-muasal usul alam rahasia Tianqi ini. Saat dia berjalan dengan santai, dia tiba-tiba berkata, Jasmine, berapa banyak orang yang mengikutiku saat ini? 4. Jawab Jasmine. 4. Yunce terkejut. Angka ini tidak sesuai dengan angka yang ada dalam pikiran. Tidak akan pernah ada kekurangan musuh yang ingin membunuhmu di sisimu. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa demikian? Kata Jasmine dingin. Tidak. Orang-orang ini bahkan tidak bisa dianggap musuhku. Yunce mengibaskan jarinya, dan berkata sambil tersenyum dingin, mereka tidak lebih dari kumpulan batu loncatan yang mencari kematian. Dari 4 orang ini, 3 di antaranya seharusnya berada di sini untuk membunuhmu. Rupanya orang lain tidak. Sebaliknya, orang ini mungkin ada di sini untuk menyelamatkanmu. Kata Jasmine. MN. Selamatkan aku. Siapa ini? Kamu akan tahu sebentar lagi. Langkah kaki Yunce perlahan-lahan menjadi lebih lambat. Setelah mendekat pada dirinya sendiri beberapa saat, dia berkata, Jasmine, sebentar lagi, aku butuh bantuanmu untuk membunuh seseorang. Oke. Yunce sesaat, karena Jasmine menyetujuinya terlalu cepat. Setiap Jasmine menyerang, racun dalam tubuhnya akan menyebar. Jadi, jika itu bukan masalah hidup atau mati atau lawan yang Yunce pasti tidak bisa lawan, dia pasti tidak akan menyerang. Tapi kali ini, dia langsung menyetujuinya saat Yunce mulai membuka mulut. Yunce tidak bisa menahan perasaan gugupnya, dan bertanya dengan lemah, eh, mungkinkah kamu memiliki beberapa syarat tambahan lainnya? Tentu saja. Suara Jasmine memanjang angsur menjadi lebih dingin dan kaku, kamu harus jelas tentang keadaan tubuhmu saat ini. Dunia kecil ini adalah tempat yang tepat untuk membunuh orang. Kamu juga harus jelas tentang siapa yang mungkin mencoba membunuh kamu di tempat ini. Namun kamu masih berani datang ke sini, hanya karena keberadaanku. Saya harus membunuh siapapun yang kamu ingin saya bunuh, jika tidak, kamu akan mati, yang berarti saya juga akan mati. Saya ingat kamu pernah berkata bahwa kamu pasti tidak mau bergantung pada kekuatan saya. Tapi sepertinya kamu benar-benar lupa kata-katamu. Dalam banyak hal yang kamu lakukan, ketika kamu mempertimbangkan kemampuan kamu, kamu juga akan memasukkan kekuatan saya ke dalam perhitungan kamu. Ketika saya dapat menggunakan kekuatan saya, di seluruh benua Tian Suan, mustahil bagi kamu untuk menghadapi situasi berbahaya apapun. Ketergantungan yang tersembunyi dalam pikiranmu akan sangat membatasi pertumbuhanmu. Jasmine mengucapkan setiap kata dengan sangat serius. Nada suaranya seperti seorang guru hebat, yang telah mengalami bahaya yang tak terhitung banyaknya, sedang mengajar seorang murid. Yunce sebenarnya menyetujui sebagian kecil dari apa yang dikatakan Jasmine. Misalnya, kali ini, dia tidak ingin melepaskan kesempatan untuk menjelajahi alam rahasia Tian Chi. Jika bukan karena keberadaan Jasmine, dia pasti tidak akan memasuki tempat ini dalam kondisinya saat ini. Bertentangan dengan apa yang diharapkan, Feng Juecheng sebenarnya adalah orang nomor dua. Yang terpenting adalah dia juga mendeteksi niat membunuh dari tubuh Mu Tianbei. Mu Tianbei, sebagai penguasa benteng dari benteng api guntur tombak surgawi, jelas tidak kalah dengan Qin Wuxiang dalam hal kekuatan. Aku akan membunuh satu orang terakhir. Setelah itu, aku akan menyegel kekuatanku dalam waktu yang sangat lama, dan fokus pada detoksifikasi racun di tubuhku dengan mutiara racun langit. Di masa depan, kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk semua yang kamu lakukan. Jangan pernah mempertimbangkan untuk mengharapkan bantuanku. Kata Jasmine Dingin. Tidak perlu semutlak ini, kan? Hati Yunce bergetar, apa yang akan terjadi ketika saya menghadapi bahaya yang mengancam jiwa yang tidak dapat saya tanggung. Jika aku mati, kamu juga akan mati. Jadi kamu tidak takut. Huff, setelah melekatkan diriku pada mutiara racun langit untuk waktu yang lama, racunnya telah berkobar berkali-kali karena aku mengaktifkan kekuatanku dengan paksa. Sampai saat ini, hampir tidak ada racun yang menyebar sejak pertama kali aku bertemu denganmu. Daripada menderita akibat serangan racun ini berulang kali, dan tidak dapat melihat harapan untuk pulih, mungkin lebih baik mengakhiri semuanya dengan kematian. Jasmine berkata dengan cepat. Yunce membuka mulutnya, berpikir sejenak, lalu mengangguk pelan, Baiklah, aku mengerti. Selain itu, saya dengan sepenuh hati menyetujui keputusan kamu. Pada saat ini, di tengah salju yang tak berujung, dua siluet kabur tiba-tiba muncul. Ikuti langkah santai Yunce ke depan, kedua siluet ini secara bertahap menjadi lebih jelas. Saat dia bisa melihat kedua orang itu dengan jelas, Yunce berhenti berjalan. Dia mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan, seolah-olah dia baru saja bertemu dengan seorang teman lama. Dia berlari mendekat dan menyapa, bukankah ini tuan muda klan Fentian dan pria tua Juebi? Apa yang kalian lakukan di sini? Agar kita bisa bertemu di wilayah rahasia Tianqi yang tak terbatas ini, siapa yang tidak akan setuju bahwa ini adalah takdir-takdir surga yang indah? N. Agains the Gods, episode 252 membunuh dengan pisau yang dipinjam. Melihat penampilan Yunce, Fentian Juebi hampir tertawa bahak. Dia membukakan matanya, dan mendekatkan matanya ke depan dengan Fentian Juecheng, sungguh, sungguh suatu kebetulan bagi kita untuk bertemu di negeri tanpa batas ini. Namun, kamu tidak terlihat sehat saat ini. Kamu baru berjalan ke sini setelah sekian lama. Sepertinya kamu belum banyak pulih dari cederamu sebelumnya. Tidak ada gunanya membuang-buang kata-kata bersamanya. Fentian Juecheng berkata dengan dingin. Dia memandang Yunce dengan muram, dan mencibir dengan acuh-ta'acuh, Yunce, apakah kamu benar-benar percaya pertemuan kita di sini adalah suatu kebetulan? Mungkinkah bukan? Yunce membeku, lalu tiba-tiba berseru, Oh, saya tahu, kamu pasti berpikir tempat ini terlalu berbahaya, dan ingin bepergian bersama saya, bukan? Itu tentu saja tidak menjadi masalah. Tidak. Kami di sini hanya untuk mengirimmu ke suatu tempat. Bepergian bersama tidak diperlukan. Fentian Juecheng tersenyum lebih muram. Kirimkan aku ke suatu tempat. Wajah Yunce menunjukkan keraguan, di mana? Jalan mata air kuning. Fentian Juecheng tertawa dingin. Lampu merah menyala di tangannya saat dia mengulurkan pedang panjang berwarna merah tua. Ujung pedangnya membawa niat membunuh yang membara, dan menunjuk langsung ke arah Yunce. Ekspresi ketakutan muncul di mata Yunce. Dia melangkah mundur dengan cepat, dan bahkan berbicara dengan sedikit lelucon, ye. Tuan muda klan pembakaran, di masa lalu, kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Apa yang kamu maksud dengan ini? Hahaha. Melihat penampilan Yunce yang ketakutan, Fentian Juebi tertawa bahak, tidak ada keluhan sebelumnya. Kamu sebenarnya bodoh sekali. Baiklah, mengingat kamu akan menjadi orang mati, aku akan menjelaskan mengapa aku ingin kamu mati. Di kompetisi peringkat, kamu menyebabkan beberapa luka parah pada saya. Bukan apa-apa jika aku kehilangan muka, tapi Putri Bulan Biru adalah wanita yang disukai kakakku, dan kamu benar-benar berani menyentuhnya. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana kematian ditulis. Ah, Yunce menatap lebar-lebar, dan menunjukkan ekspresi tidak percaya, itu. Itu tidak mungkin. Putri Chang Yue dan aku adalah pasangan yang harmonis. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kenapa aku tidak pernah mendengar dia mengatakan kamu tertarik padanya? Saya mengerti, ini mungkin hanya angan-angan Tuan Muda Pembakaran Klan. Putriku Chang Yue bahkan tidak memperhatikanmu. Itu berarti Tuan Muda Klan Pembakaran tidak memiliki daya tarik yang cukup. Apa secara keseluruhan denganku? Kamu. Fen Yue Cheng mengerutkan keningnya dengan ganas, dan wajahnya memerah karena marah. Yunce sepertinya tidak menyadari kemarahannya yang meluap-luap sama sekali, dan melanjutkan, lagi pula, bahkan jika kamu membunuhku hari ini, melindungi apa yang akan terjadi. Maafkan aku atas kata-kataku yang belak-belakan, tapi Tuan Muda Klan Pembakaran sama sekali tidak layak mendapatkan Chang Yueku. Chang Yueku adalah putri agung keluarga kekuasaan. Dalam hal status dan rasa hormat, tidak ada satu wanita pun di Kekaisaran Chang Feng yang bisa menandinginya. Namun kamu, Tuan Muda Klan Pembakaran, hanyalah seorang Tuan Klan Muda. Hanya ada satu putri di keluarga Chang Feng, tetapi ada ribuan Tuan Klan Muda, sebanyak batu di lubang kotoran. Itulah perbedaan antara awan putih dan lumpur. Terlebih lagi, dari segi penampilan, Chang Yueku terlihat seperti Dewi. Lihatlah dirimu, wajah dan hidung monyet, kepala lembu dan mulut kuda, dan wajah penuh kedengkian. Lupakan tentang menjadi jelek. Wajahmu penuh dengan aura keji, dan hidupku semakin pendek setiap kali aku melihatmu. Bahkan aku, seorang laki-laki, kasihan padamu. Lagi pula, dalam hal prestasi, aku berumur 17 tahun ini, namun aku telah mengalahkan seseorang di alam earth profound tingkat ketiga dan menempati posisi pertama di kompetisi peringkat. Kamu berusia 23 atau 4 tahun-tahun ini, namun kamu tampak seolah-olah kamu hanya berada di alam earth profound tingkat kedua. Perbedaan ini agak terlalu besar. Antara kau dan aku, hanya orang buta yang akan memilihmu. Oh oh, beberapa waktu yang lalu, ku dengar little red, little green, dan little purple di halaman pernikahan bahagia menyebutkan bahwa weber-weber kecil tuan klan pembakaran muda hanya panjangnya setengah inci, dan tebal batang rami. Cek-cek, dengan keadaanmu, bahkan bibi janda berusia 40 tahun pun tidak akan tertarik padamu, apalagi Chang Yueku. Huh, sebagai seorang laki-laki, aku kasihan dengan situasi tuan muda klan pembakaran yang seperti air sungai yang bergejolak. Sejak dia bisa mengingatnya, Fan Jue Cheng telah sepenuhnya menyadari bahwa dia adalah seekor naga di antara manusia. Di generasi muda, dia berdiri di level tertinggi, sedemikian rupa sehingga dia bisa meremehkan semua orang. Tapi sekilas, Yun Che praktis menyebutnya sebagai orang yang tidak berguna. Fan Jue Cheng tidak mudah marah, tapi Yun Che terlalu jahat. Dia sangat menyadari bahwa Yun Che sengaja mempermalukannya, tapi wajahnya masih berubah warna menjadi hati babi, dan niat membunuh yang beberapa kali lebih kuat meledak, kamu. C-O-U-R-T-I-N-G Mati Kemarahan Fan Jue Cheng meletus. Api biru menyala di pedangnya, yang menusuk tepat ke dada Yun Che. Fan Jue Cheng tidak menahan diri sama sekali dalam serangan ini, dan bahkan melontarkan kemarahan yang memenuhi hatinya. Di bawah kekuatan alam earth profound, salju di sekelilingnya berubah menjadi uap air dalam sekejap. Bahkan lapisan salju tebal di bawahnya pun surut dengan kecepatan yang mengerikan. Saat menusuk pedang ke depan, mulut Yun Che menunjukkan senyuman dingin. Dia mengulurkan Dragon Vault dalam sekejap, dan langsung menghantam pedang Fan Jue Cheng yang menyala-nyala. Suara yang sangat besar meletus, dan api biru beterbangan ke segala arah, emisi salju di tanah setinggi 10 kaki ke udara, sepenuhnya menutupi pandangan seseorang. Seluruh tubuh Fan Jue Cheng bergetar saat kedua lengannya merasakan mati rasa dan bila api itu terbang keluar dari tangannya. Hatinya menjadi khawatir, dan pikiran menjadi tenang kemudian. Namun semua jejak Yun Che di depannya telah hilang. Tanpa ragu-ragu, tubuhnya bersinar, meninggalkan siluet merah tua, dan mundur 30 langkah. Pada saat ini, dia mendengar Fan Juebi berteriak sedih. Saat salju yang memenuhi langit turun, siluet Yun Che muncul. Dia membawa Dragon Vault, dan berseri-seri saat dia berdiri di tempatnya. Di bawah kakinya, secara mengejutkan, ada yang menginjak Fan Juebi. Dragon Vault, yang beratnya lebih dari 4000 kg, benar-benar menekan tubuh Fan Juebi ke bawah bersama dengan injakan Yun Che, menyebabkan matanya menjadi putih dan kulitnya menjadi hijau saat dia berteriak kesakitan yang tak dilawan. Kulit Fan Juecheng tiba-tiba berubah, dan ekspresi menjadi sangat mendung, kamu. Lukamu, sebenarnya. Itu benar, aku memalsukannya. Kaki Yun Che dipindahkan dari punggung Fan Juebi ke pinggangnya, dan menekan hingga dia menjerit seperti babi yang akan disembeli, untuk menunggu beberapa sampah yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri untuk secara membantu mengirim diri mereka ke kematian. Kemampuan pemulihan yang dibawa oleh Jalan Agung Sang Buddha bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Saat ini, luka dalam dan luar Yun Che telah pulih sepenuhnya, dan dia telah memulihkan sekitar 70% dari kekuatannya. Meskipun perjalanan dengan Fan Juecheng akan sedikit terlalu sulit, mencapai Fan Juebi yang terluka parah karena meminjamkan tangannya. Tentu saja, menakuti Fan Juecheng sedikit saja sudah cukup. Yun Che bahkan telah mengalahkan si Aking Yue, yang berada di alam earth profound tingkat ketiga, jadi Fan Juecheng, yang berada di alam earth profound tingkat kedua, tidak akan cukup naif untuk menganggap dirinya sebagai lawan Yun Che. Mustahil. Ku dengar bukan hanya lukamu yang sangat parah, kekuatanmu yang dalam juga telah berkurang sepenuhnya. Mustahil bagi kamu untuk pulih dalam lima hari yang singkat. Terlebih lagi, bagaimana kamu tahu sebelumnya bahwa aku datang untuk membunuhmu? kata Fan Juecheng sambil mengatupkan giginya. Meskipun dia mengatakan, tidak mungkin, hatinya sangat terkejut. Perasaan mati rasa yang diterimanya dari serangan Yun Che masih melekat. Jika kekuatannya belum pulih, bagaimana dia bisa menyerang dengan serangan yang begitu menakutkan? Hehehehe, Yun Che mulai tertawa dengan nadanya, itulah mengapa saya mengatakan bahwa Tuan Muda Klan Pembakaran hanyalah seorang idiot yang percaya bahwa dia sempurna. Setelah alam rahasia Tian Chi ini ditutup, semua jejak akan hilang. Bagi kalian berdua, ini adalah tempat yang tepat untuk membunuh seseorang, tapi di sekitarnya juga sama. Kepada orang-orang yang ingin aku bunuh diri, aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Jadi mari kita mulai dengan adikmu yang tertidur. Sebelum suara kata-katanya turun, kekuatan di bawah kaki Yun Che tiba-tiba meningkat, menyebabkan Fen Juebi mengeluarkan darah yang mengental lagi, saat lima jeroan dan enam isi lubang melengkung di bawah tekanan besar. Meskipun kekuatan Fen Juebi tidak lemah, dia hanyalah menyajikan makanan di hadapan Yun Che, apalagi fakta bahwa dia mengalami beberapa luka parah dan kekuatannya telah sangat berkurang. Wajah Fen Juecheng menjadi mendung seperti awan gelap saat dia marah karena gigi terkatuk, kalau begitu, mari kita lihat kamu mencoba menyerang. Untuk mencegah kecelakaan apapun, sebelum kita memasuki alam rahasia Tianqi, Penatua Agung meninggalkan jejak jiwa khusus di tubuhnya. Jika dia mati, Penatua Agung akan segera mengetahui siapa yang membunuh. Pada saat itu, kamu dan semua orang yang berhubungan dengan kamu akan menerima murka dari seluruh klan Fen Tian. Benar, benar, kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu berani membunuhku, Tetua Agung akan tahu, kamu tidak bisa membunuhku. Sebagai tuan muda klan Fen Tian, Fen Juebi belum pernah diinjak-injak oleh pun sebelumnya. Apalagi, untuk pertama kalinya dia benar-benar menghadapi ancaman kematian. Orang seperti ini seringkali adalah orang yang paling takut mati. Pada saat ini, wajah Fen Juebi berwarna putih pucat, dan pucat. Sebagian dari kondisinya disebabkan oleh cedera kambuhnya akibat pemukulan Yun Che, dan sebagian lainnya disebabkan oleh ketakutan. Apa yang dia katakan sebenarnya benar. Jejak deteksi memang tertinggal di tubuh keduanya. Jika mereka mati, orang yang meninggalkan jejak akan segera mengetahui siapa yang membunuh mereka. Kata Jasmine. Benar-benar. Ekspresi Yun Che tidak berubah. Sebaliknya, dia mulai membenci Fen Juecheng dengan dingin, apakah kamu benar-benar percaya aku tidak akan berani membunuhmu karena itu? Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut dengan klan Fen Tianmu? Saat dia berbicara, Dragon Fall di tangan Yun Che tiba-tiba terjatuh, dan menghantam kaki kanan Fen Juebi tanpa ampun. Hanya suara, jepret, yang terdengar, dan tulang di kaki kanan Fen Juebi patah. Suara yang sangat mirip dengan ratapan hantu dan teriakan serigala menyebar keluar. Meski langit dipenuhi salju, suaranya masih terdengar sangat jauh. Kamu. Fen Juecheng tidak mengira Yun Che akan sekejam dan tanpa ampun ini. Dia telah melakukan serangan yang mampu melumpuhkan Fen Juebi secara permanen, tanpa ragu sedikitpun. Jeritan sedih Fen Juebi telah menyebabkan seluruh ekspresi wajahnya melengkung, saat pengiriman di kedua tangannya mengeluarkan suara pecah. 70 persen pemulihan kekuatan profound Yun Che tidak sama dengan 70 persen pemulihan kekuatan Yun Che yang sebenarnya. Karena dia telah membakar darah Phoenix dengan paksa, dia tidak akan bisa memanfaatkan kekuatan api Phoenix selama tiga bulan, menyebabkan keseluruhan kekuatan berkurang secara signifikan. Dengan kondisinya saat ini, sama sekali tidak ada kemungkinan dia mengalahkan Fen Juecheng. Tapi ekspresi Yun Che tetap sangat percaya diri. Pertukaran langsung juga membuat hati Fen Juecheng melahirkan rasa takut. Dan di depan Fen Juecheng, dia tidak khawatir sedikitpun dan malah dengan cepat melumpuhkan Fen Juebi. Jelas bahwa dia tidak takut membuatnya marah. Sebaliknya, sepertinya dia sengaja mencoba membuatnya marah. Hal ini membuat Fen Juecheng marah tanpa akhir, namun membuatnya semakin berhati-hati dalam berani bertindak tanpa berpikir. Bukan saja dia tidak berani maju, dia juga benar-benar waspada, dan bahkan telah membuat persiapan untuk mundur dengan kekuatan penuh, untuk menghindari kemungkinan Yun Che tiba-tiba menyerangnya. Patah. Yun Che menghantamkan pedangnya lagi, langsung mematahkan kaki kiri Fen Juebi juga. Di tengah-tengah darah Fen Juebi yang mengental, Yun Che perlahan mengangkat kepalanya. Cibiran dan senyuman provokatif terlihat di wajahnya. Ekspresi senyuman ini menyebabkan kulit kepala Fen Juecheng terasa mati rasa seketika. Tubuhnya mundur ke belakang tak terkendali, dan lolongannya yang tiba-tiba terdengar di langit, benteng tuanmu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu belum menyerang? Saat suara Fen Juecheng turun, salju secara diagonal di atas Yun Che tiba-tiba menjadi kacau. Di tengah badai salju yang kacau, tombak berwarna perak ditembakkan dengan suara melengking yang sangat menakutkan. Kemana pun tombak itu pergi, badai salju terbelah secara kasar. Dari perkenalan, itu seperti garis berwarna perak mempesona yang tergambar di langit yang tertutup es dan salju. Aura kematian yang dibawa oleh tombak langsung membuat seluruh rambut Yun Che berdiri. Namun, ekspresi tetap tenang. Sebaliknya, sudut mulut melengkung menjadi senyuman jahat saat pedang Dragon Vault dengan mudah diayunkan ke bawah dan tiba-tiba menghantam tanah. Berkenaan. Setelah serangan Yun Che, salju di tanah meningkat secara berlebihan. Selain salju yang terangkat, tubuh Fen Juebi juga telah terangkat. Sebelum Fen Juebi, yang tersentak ke udara, sempat bereaksi, dadanya ditusuk oleh tombak perak. Ini adalah serangan fatal dari ahli Sky Profound, jadi bagaimana kekuatannya tidak menakutkan. Sebelum Fen Juebi, yang telah ditombak di peti, sempat mengeluarkan pekikan yang tertidur, tubuhnya segera meledak terbuka, meledak menjadi lebih dari 10 gumpalan yang tersebar di jarak jauh. Tombak perak berlanjut ke bawah, menembus gambar setelahnya yang ditinggalkan Yun Che dengan Star God Broken Shadows, sebelum menguburnya entah seberapa dalam ke dalam tanah. N. Agains the Gods, Episode 253 Bagaimana Kamu Ingin Mati Alam Rahasia Tianqi, Arah Barat Laut Ledakan Gunung itu langsung hancur, menampilkan bongkahan besar tanah dan bebatuan yang terkubur di bawah salju dan es. Menurut pengalaman sebelumnya dari mereka yang memasuki alam rahasia Tianqi, beberapa batu yang tidak biasa cenderung sering diletakkan di bawah gunung. Namun, setelah menghancurkan gunung itu, Fen Molly tidak maju. Sebaliknya, seluruh tubuhnya gemetar dan membeku di tempatnya, dan dia memasang ekspresi yang sangat jelek. Pria paruh baya yang berada di sana segera bertanya, Tetua Agung, ada apa? Ekspresi Fen Molly perlahan berubah suram. Kemarahan dan niat membunuh yang keluar dari tubuhnya menyebabkan pria paruh baya itu menakutkan ketakutan. Setelah beberapa waktu, dia kemudian berkata dengan suara rendah, Juebi. Telah mati. Apa? Seru pria paruh baya itu. Apalagi belum dua jam berlalu sejak mereka memasuki alam rahasia Tianci. Bahkan sebelum mereka mendapat ketidakseimbangan apapun, mereka malah menerima kabar yang diserap terlebih dahulu. Dia bertanya dengan khawatir, Penatua Agung, kamu telah meninggalkan jejak jiwa di tubuh Juebi. Siapa itu? Siapa yang berani membunuh Juebi? Itu adalah Mu Tianbei. Fen Molly dengan erat menggenggam kedua tangan, dan hampir meremukkan tulang tangan. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pukulan, melepaskan jalur api ungu di depannya yang langsung membuat gunung kecil di depannya menjadi puing-puing. Teriakan penuh amarah yang luar biasa keluar dari mulut, Mu Tianbei. Tidak ada dendam atau permusuhan antara kamu dan klan Fen Tianku, namun kamu benar-benar melakukan tindakan jahat seperti itu. Dalam kurun waktu satu bulan, aku pasti akan menghapus benteng tombak surgawi milikmu dari muka dunia ini, selamanya. Di sisi lain, Mu Tianbei turun dari udara dan melihat ke arah tubuh Fen Juebi yang terpotong-potong yang berserakan di tanah. Tubuhnya sedikit mengejang dan wajahnya berubah jelek, seperti baru saja menelan lalat mati. Ekspresi Fen Juecheng sepuluh kali lebih buruk. Wajah yang awalnya tampan dan luar biasa kini berubah hingga ibu kandungnya pun tidak akan pernah bisa mengenalinya. Fen Juebi meninggal. Dia baru saja menggunakan keberadaan jejak jiwa untuk mengancam Yunce, tapi sekarang Fen Juebi mati dalam sekejap mata. Dia bahkan tidak mati di tangan Yunce, tetapi mati karena pukulan fatal yang Mu Tianbei persiapkan untuk Yunce. Bang 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 bang. Suara tepuk tangan yang ringan dan cepat bergema dari samping. Wajah Yunce penuh dengan rasa puas. Tatapannya beralih ke arahmu Tianbei saat dia dengan penuh rasa syukur berkata, kamu layak disebut sebagai pemimpin benteng dari benteng api petir tombak surgawi. Seranganmu itu begitu singkat, transcendent, dan luar biasa indahnya. Junior ini tidak tahu bahwa kamu masih memikirkan bentrokan yang dia alami dengan tuan muda bentengmu sebelumnya, dan masih ada beberapa masalah dengan itu. Kamu tidak hanya siap untuk memukul seseorang yang sudah terjatuh, kamu juga memiliki ketidakpedulian terhadap orang yang melihatnya. Kamu terjebak dengan tindakanmu dan membunuh tuan muda kedua dari klan Fentian. Pikiran ini, semangat ini, keberanian ini, membuat junior ini merasa malu dan kagum pada saat yang bersamaan. Saya mendengar bahwa Fen Juebi membawa jejak jiwa yang ditinggalkan Fen Molly di tubuhnya. Saat ini, Fen Molly seharusnya sudah tahu tentang prestasi mengesankan Fort Master Mu yang telah membunuh tuan muda kedua klannya dalam satu serangan tombak. Dia pasti sudah marah sampai diambang hidup dan mati sekarang, hahaha. Setelah bertemu Yun Che yang sinis, dia tidak lupa tertawa terbahak-bahak. Warna kulit Mu Tianbei berubah dari bening menjadi hitam, lalu hitam menjadi putih. Kemarahan yang dia simpan di dalam kegelapan tidak membuat kedalamannya meledak. Dia mengepalkan tangannya dan dengan marah sambil berteriak, junior kecil. Tuan muda klan pembakaran secara alami akan menyelesaikan masalah ini untuk tuan benteng ini. Kematian sudah dekat, namun kamu masih bisa tertawa. Lihat saja salah satu seranganku dengan kejam mematahkan tulang tubuhmu. Mu Tianbei dengan marah bangkit dan menyerang Yun Che. Tangannya menjadi cakar yang mencengkeram bagian atas tengkorak Yun Che. Yun Che berdiri tak bergerak di tempatnya sambil menatap cakar kanan Mu Tianbei yang mendekat ke seluruh penjuru. Reaksi ini segera membuat hati Mu Tianbei bergetar saat gerakannya melambat. Tapi tepat pada saat ini, udara yang sangat dingin tiba-tiba menyerangnya dari depan. Beberapa titik bulu dingin melesat tepat ke arah mata dan sosok Mu Tianbei berhenti untuk mengambil benda-benda yang masuk yang sebenarnya adalah es yang mengeluarkan rasa dingin yang menusup tulang. Tapi di saat yang sama, sehelai pita putih panjang keluar dari dalam angin dan salju. Itu melilit pinggang Yun Che dan membawanya terbang bersamanya. Di sisi lain pita panjang itu ada sosok perempuan seputih salju. King Yue. Yun Che memandang Xia King Yue yang tiba-tiba muncul. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang keempat setelah yang disebutkan Jasmine. Sebenarnya adalah Xia King Yue. Jangan katakan sepatah kata pun. Ayo cepat berangkat. Alis Sabit Xia King Yue berkerut erat. Dia membawa Yun Che bersamanya saat dia bergerak maju melewati badai salju dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam situasi seperti ini, pergerakan praktisi mendalam lainnya akan sangat terhambat. Baginya, tidak hanya tidak ada salahnya. Sebaliknya, dia bisa menggunakan kekuatan es dan salju untuk memulihkan kekuatan dengan cepat. Oleh karena itu, bahkan jika dia membawa Yun Che, kecepatannya masih sangat cepat, karena keduanya dengan cepat menghilang ke dalam angin dan salju. Mu Tianbei juga dengan jelas mengenali bahwa itu adalah Xia King Yue. Dia melemparkannya ke tangannya dan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berhenti di tempatnya dan tidak bergerak dalam waktu lama. Hanya ekspresi yang terus berubah. Benteng mastermu, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat pergi, dan bunuh dia. Fen Yue Cheng dengan cemas berteriak. Mu Tianbei masih tidak bergerak. Dia menghirup udara dalam-dalam dan berkata, orang itu adalah Xia Ti Yue dari Istana Abadi Awan S. Saat Yun Che sendirian, aku jelas ingin menyingkirkannya untuk menyelamatkan masalah di masa depan. Namun, Xia Ti Yue ada di sisinya sekarang. Jika aku membunuhnya, orang-orang Istana Abadi Awan S akan tahu. Jika tersiar kabar bahwa aku, pemimpin benteng besar dari benteng tombak surgawi, membunuh Yun Che di alam rahasia Tian Chi, bagaimana aku masih bisa berdiri? Kalau begitu, bunuh Xia Ti Yue bersamanya. Kata Fen Yue Cheng dengan wajah seram. Wah! Apa? Mu Tianbei tiba-tiba terkejut. Orang seperti apa Xia Ti Yue itu? Dia harus dianggap sebagai murid paling berbakat sepanjang sejarah Istana Abadi Awan S. Jika kebetulan Istana Abadi Awan S mengetahuinya, maka masalahnya bukan pada apakah dia bisa berdiri atau tidak. Sebaliknya, seluruh benteng tombak surgawi akan menjadi musuh bebuyutan Istana Abadi Awan S. Melawan kemarahan mereka yang ekstrim, sekte yang telah berdiri selama ratusan tahun akan dicabut hingga ke akar-akarnya. Intinya adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat ditanggungnya. Mengapa hal ini perlu diragukan? Fen Yue Cheng berkata dengan suara nyaring, setelah membunuh keduanya, dan setelah rahasia dunia ditutup, masalah ini akan menjadi sangat rahasia. Masalah mengenai saudara laki-laki-lakiku yang kedua, saya akan menjelaskannya dengan jelas kepada tetua agungku. Jika kamu membiarkan mereka pergi seperti ini, faktanya kamu mengambil tindakan untuk membunuh Yunce akan tetap menyebar. Reputasi kamu, Mu Tianbei, juga akan menderita di masa depan. Kamu telah melihat betapa marahnya Yunce. Kamu memprovokasi dia sebelumnya dan baru saja, kamu bertindak dengan tujuan mengambil nyawanya. Ketika dia dewasa di masa depan, apakah kamu merasa benteng guntur tombak surgawi kamu masih memiliki masa damai? Yang akan menderita bukan hanya dirimu sendiri. Jika kamu masih belum bisa menyambung dengan matang. Fen Juecheng mulai mengeluarkan suara yang mengancam, kalau begitu aku tidak ingin menjelaskan masalah kakak keduaku kepada tetua agungku. He he, apakah kamu ingin menyetujui keadaan dan membunuhku juga untuk membuat klan Fen Tian semakin membencimu? Seluruh tubuhmu Tianbei membeku. Setelah dia berkedut, es dan salju di bawah kakinya tiba-tiba naik. Dia mengejar ke arah di mana Xia King Yue dan Yun Che pergi seperti elang. King Yue, kamu. Kenapa? Kamu di sini. Kecepatan langkah mereka terlalu cepat. Saat Yun Che membuka mulutnya, sejumlah besar angin dan salju mengalir ke mulutnya. Setelah berusaha cukup lama, akhirnya dia bisa mengajukan pertanyaan yang jawabannya sangat jelas. Xia Ti Yue tidak berkata apa-apa. Tidak diketahui apakah itu karena dia tidak mendengarnya atau karena dia terlalu khawatir tentang Mu Tianbei yang mengejar mereka. Dia tidak berani sedikitpun mengganggu. Sebelumnya, sebelum Yun Che pergi, dia diam-diam mengubah arah dan mengikuti di belakangnya karena dia takut Yun Che akan menghadapi bahaya. Di lingkungan yang dipenuhi angin dan salju, sangat mudah baginya untuk menyembunyikan oranya. Oleh karena itu, apakah itu Yun Che atau Mu Tianbei, tidak satupun dari mereka mengetahui bahwa dia selalu berada di sekitar mereka. Mengenai mengapa dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk mengikutinya, dia memberikan alasan pada dirinya sendiri bahwa karena luka Yun Che disebabkan olehnya, dia bertanggung jawab untuk melindungi keselamatannya di tempat berbahaya ini. Hanya saja, dia tidak berpikir bahwa Fen Jue Cheng dan Fen Jue Bi akan memanfaatkan situasi ini untuk membunuh, dan bahkan lebih tidak mengharapkan kelas Master Sekte Mu Tianbei. Bola mata Yun Che bergeser saat tubuhnya miring dan kepalanya jatuh ke dalam es dan salju. Kemudian, dia diseret secara luas ke seluruh es dan salju oleh Xia King Yue. Dia segera berhenti dan buru-buru bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Cepat dan cepat bangun. Jika Mu Tianbei berhasil menyusulnya, itu akan menjadi bencana. Yun Che menegakkan bagian tubuh di atasnya, mengibaskan es dan salju dari kepalanya, dan dengan sedih berkata, King, King Yue istriku, luka dalamku sepertinya semakin parah. Aku sudah. Aku sudah tidak bisa lari lagi. Kamu harus pergi. Jangan khawatirkan aku. Yang ingin dia bunuh adalah aku. Selama kamu menjauh dari sini, dia tidak akan melakukan apapun. Kamu. Batuk, batuk, batuk. Yun Che terbatuk sebentar untuk dengan paksa mengeluarkan es dan salju yang sebelumnya mengalir ke dalamnya. Xia Ti Yue dengan gelisah ke belakang. Tanpa mempedulikan hal lain lagi, dia menarik kembali pita bunga salju Phoenix S, meletakkan tangan lokasi di bawah tulang rusuk Yun Che, dan menopangnya, pegang aku erat rat. Di lingkungan ini, bukan tidak mungkin bagi kita untuk melarikan diri. Kali ini, Yun Che dengan cepat mengulurkan tangan untuk memegang pinggang lembut dan ramping Xia King Yue. Hanya dengan memegangnya, sulit untuk membayangkan bahwa tubuh ini, yang tampak lemah seperti pohon willow, secara tak terduga dapat melepaskan kekuatan bumi yang membekukan surga. Begitu Yun Che memegangnya, dia tidak sanggup melepaskannya. Itu sangat tenang sampai dia hampir mengerang. Tubuhnya disentuh dan dipegang oleh seorang laki-laki, menyebabkan perasaan yang dalam dan aneh muncul di hati Xia King Yue. Dia segera mengaktifkan kekuatan penuh dari teknik awan es miliknya untuk menggunakan keterampilan gerakan mendalam eksklusif istana abadi awan es, Frozen Fantasy Snow Dance, dan bergerak ke arah utara dengan kecepatan yang sangat cepat. Mudah. Kemana kamu akan lari? Besiaplah untuk mati. Teriakan Mutianbei tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Xia King Yue dengan cepat menoleh ke belakang, dan secara mengejutkan menemukan bahwa di dalam angin dan salju di belakang mereka, sosok Mutianbei muncul, dan perlahan-lahan mendekat. Cahaya dingin menarik mata indah Xia King Yue. Dia mengulurkan lengan kirinya dan bola cahaya biru sedingin es menari-nari. Salju yang beterbangan di area ratusan meter di sekelilingnya semuanya berada di bawah kendalinya dan terbang menuju Mutianbei. Bang. Setelah suara keras, semua salju yang terbangan dengan mudah dibubarkan oleh Mutianbei. Mutianbei adalah fortmaster dari benteng guntur tombak surgawi dengan kekuatan luar biasa yang telah melampaui alam sky profound tingkat kelima. Kekuatan totalnya nampaknya tidak kalah dengan guru Xia King Yue, Chu Yue Li. Dia adalah seseorang yang sama sekali tidak bisa dilawan oleh Xia Ti Yue. Bahkan jika dia dengan paksa mengaktifkan domain awan es miliknya, itu pada dasarnya tidak akan efektif melawannya. Saat ini, Yun Che dengan nyaman memegang Xia King Yue dan mengusap pinggang rampingnya dari waktu ke waktu. Dia tidak puas sama sekali karena Mutianbei dengan keras kepala datang dan mengganggu mereka saat dia mengejar lebih dekat ketika dia mencapai jarak di mana dia bisa menyerang mereka. Yun Che memasangnya di suasana hati yang buruk dan dengan ringan di dalamnya, Jasmine, bunuh dia. Bang. Jelas tidak ada apapun di depannya, dan Mutianbei, yang melihat bahwa ia akan segera menyusul Xia King Yue dan Yun Che, tiba-tiba memicu dengan benda yang sangat keras yang membuatnya pusing. Baru setelah dia memutar beberapa lingkaran di udara barulah dia menstabilkan tubuhnya. Dia menahannya dan melihat ke depan lagi, tapi jejak Xia King Yue dan Yun Che sudah lama hilang. Apa yang dengan tenang melayang di depannya adalah seorang gadis kecil yang mengenakan gaun putri berwarna merah yang lucu. Salju yang lebih baik berjatuhan dalam jumlah besar dan membanjiri setiap sudut di sekitarnya, namun tidak ada sedikit kepingan salju yang mendarat di tubuh gadis kecil itu. Mutianbei menatap kosong untuk waktu yang lama saat dia memandangnya, karena gadis kecil ini terlalu halus. Praktis seratus kali lebih halus daripada boneka porselen kualitas tertinggi yang dipahat dengan cermat oleh pengrajin papan atas kerajaan Chang Feng. Wajah kecil yang halus inilah yang menggantungkan ekspresi muram yang tidak sesuai dengan usia dan sosok cantiknya sama sekali. Dia mengulurkan jarinya yang lebih lembut dari salju dan mengarah ke arah Mutianbei. Mata kristalnya memancarkan sinar cahaya berdarah, bagaimana kamu ingin mati? N. Agains the Gods, Episode 254 Hati Seorang Wanita Siapa? Siapa kamu? Mutianbei tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti dia akan ditakuti oleh seorang gadis kecil, hingga seluruh tubuhnya. Bagi Jasmine, yang saat ini hanya dalam bentuk setengah jiwa, kekuatannya bahkan tidak sampai sepersepuluh ribu dari bentuk normalnya. Namun, bagi Mutianbei, itu masih merupakan tekanan seperti mimpi buruk. Meski di hadapannya hanya ada seorang gadis kecil yang kecantikannya tak terlukiskan, ia merasa seolah-olah sedang memandangi jurang kematian. Setiap bagian tubuhnya gemetar tak terkendali. Bibir lembut Jasmine sedikit miring, menampilkan senyuman ringan sedingin es. Putri ini telah mendapatkan kesempatan untuk memilih metode kematianmu. Karena kamu menolak untuk memilih, maka putri ini akan memilih atas namamu. Hilang! Tangan kecil Jasmine dengan lembut mengiris udara kosong. Bang! Suara ledakan lembut terdengar. Sebelum suara ini terdengar terlalu jauh, suara itu telah menenggelamkan seluruhnya ke dalam badai salju. Dalam sekilas kecil ini, tubuh Mutianbei langsung meledak. Lebih tepatnya, tubuhnya langsung hancur. Tubuhnya terpecah menjadi pecahan-pecahan yang sangat kecil yang tak terhitung banyaknya, dan kemudian, pecahan-pecahan ini terus terurai, dan terurai. Dan mereka terpecah menjadi pecahan-pecahan yang bahkan lebih kecil dari debu, hingga pecahan-pecahan itu benar-benar-benar hilang. Bahkan tidak ada satupun jejak tubuhnya yang tersisa. Karena diambil alih oleh ketiadaan total. Saat dia melihat Mutianbei menghilang di depan matanya, ekspresi Jasmine benar-benar acuh tak acuh. Kedua tangannya dipegang di depan dada, dan setelah membalik telapak tangan, dia membentuk formasi mistis yang mendalam. Formasi mendalam ini berputar dengan kecepatan tinggi, dan menghilang di dalam dada. Setelah itu, sosok Jasmine menghilang dari tempatnya. Saat Mutianbei berada di dekat punggung mereka, Xia King Yue awalnya berpikir bahwa mereka tidak lagi memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Tepat ketika dia hendak membuka paksa domain awan esnya, dia terkejut karena tekanan yang datang dari Mutianbei tiba-tiba menghilang. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia tidak bisa lagi melihat sosok Mutianbei juga. Meskipun dia terkejut, dia tidak berani berhenti bahkan pada saat dia membawa Yunce semakin jauh dengan kecepatan yang luar biasa. Tanpa sadar, dia telah melewati gunung es satu demi satu. Merasakan Jasmine telah kembali, Yunce langsung bertanya. Apakah surat itu sudah selesai? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa dia bisa melarikan diri hidup-hidup di bawah kebenaran? Jasmine berkata dengan cepat. Lalu bagaimana dengan Feng Yue Cheng? Apakah kamu juga bersamanya? Aku hanya mencatat bahwa aku akan membunuh satu orang. Saya sedang tidak berminat untuk memedulikan Feng Yue Cheng. Sial. Jika Feng Yue Cheng tidak mati, bukankah aku membunuh Feng Yuebi dengan sia-sia? Dia hanya perlu memberitahu Feng Molly, dan seluruh dunia akan tahu bahwa akulah yang membunuh Feng Yuebi. Jika itu terjadi, sebaiknya aku membunuh Feng Yuebi secara pribadi dengan mencatat saat itu. Itu masalahmu. Apa hubungannya denganku? Wajah Yunce menjadi kaku sejenak. Dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, dan berkata tanpa daya. Sudahlah. Dimana mayatmu Tianbei? Apakah masih di tempat dia hampir mengejar kita tadi? Saya sudah memastikan bahwa dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Lupakan mayat, tidak ada satu titik pun abu yang tersisa. Apa yang ingin kamu lakukan dengan mayatnya? Sial. Yunce hampir melompat keluar dari tubuh Xia Qingyue. Mu Tianbei adalah pemimpin benteng dari benteng tombak surgawi. Fortmaster, kamu tahu. Pasti ada sejumlah besar harta sekte di cincin spasialnya, atau dia bahkan mungkin memiliki semacam rahasia yang mengejutkan dunia, dan kamu benar-benar membuatnya menghilang begitu saja. Akan sangat bagus jika kamu dengan santai membelahnya menjadi dua, itu akan menghemat waktu dan tenaga kamu juga. Ikamu. Kamu pasti akan menjadi wanita manja ketika kamu besar nanti. Jasmine dengan paduan dingin. Kamu sendiri tidak mempunyai kemampuan untuk membunuh, dan malah menyuruhku yang menghadapinya, jadi hentikan semua omongan kosong ini. Yunce tidak punya kata-kata untuk membantahnya. Berbalik untuk melirik lagi, Yunce hanya bisa menelan pikirannya untuk kembali membunuh Fan Jue Cheng. Di padang salju yang luas, pada dasarnya mustahil menentukan arah seseorang. Ketika si Aking Yue berlari, dia tidak meninggalkan jejak apapun, dan bahkan jika ada beberapa jejak yang tertinggal, jejak itu pasti sudah tertutup oleh badai salju. Kemungkinan untuk kembali menemukan mereka pada dasarnya tidak ada. Saat ini, saya telah menyegel energi saya yang di dalam. Dalam jangka waktu yang sangat lama berikutnya, kekuatan saya hanya akan digunakan untuk mengeluarkan racun, dan tidak dapat dikeluarkan keluar. Segel seperti ini adalah sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak bisa melepaskannya. Ketika kamu sekali lagi menghadapi bahaya, berdoa lah untuk yang terbaik. Kata Jasmine, dan kata-katanya jelas bukan lelucon. Dia telah dengan serius menyegel energinya yang di dalam. Namun, segel seperti ini tidak mencegahnya mengedarkan energi di dalam, melainkan mencegahnya melepaskan energi di dalam keluar tubuhnya. Jangka waktu yang sangat lama. Berapa lama itu? Itu adalah komunikasi yang dalam yang aku lempar dengan santai, aku juga tidak tahu berapa lama segel itu akan bertahan. Yang terpendek adalah satu tahun, sedangkan yang terlama mungkin beberapa puluh tahun. Setelah terus bergerak maju selama lebih dari dua jam, dan setelah memastikan bahwa Mu Tianbei tidak akan mengejar mereka, pikiran Xia King Yue akhirnya menjadi tenang saat dia jatuh ke hamparan salju bersama Yun Che. Seolah terkejut, Yun Che mengeluarkan suara, ayah, tubuhnya tiba-tiba terlempar ke depan. Dia langsung mendarat di tubuh Xia King Yue dan memeluknya erat-erat. Setelah berlari dengan kekuatan penuhnya begitu lama, sebagian besar energi Xia Ti Yue habis. Dia mengatur napasnya sejenak, dan kemudian, tidak ringan atau berat, mengangkat tangannya untuk mendorong Yun Che, yang berada di tubuhnya. Kemudian, dia berdiri, dan napasnya perlahan menjadi tenang juga. Ekspresinya bahkan lebih tenang, bahkan tidak ada sedikitpun emosi di wajahnya. Berdiri. Tidak perlu bertindak lagi, aku tahu luka dalammu tidak pernah terjadi sejak awal. Melihat Yun Che yang didorongnya ke tumpukan salju, Xia King Yue berbicara dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Yun Che berdiri dari tumpukan salju dan dengan santai menabrak nepuk salju di tubuhnya. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia tiba-tiba terpana sejenak. Sebelumnya, ketika Xia King Yue membawa melarikan diri dengan seluruh kekuatan, cadar di wajahnya telah lama terlepas di suatu tempat di sepanjang jalan. Wajah cantik, begitu cantik hingga membuat orang menahan nafas, terlihat di hadapannya, dalam jarak yang begitu dekat. Gaun saljunya berkibar, bermandikan badai salju. Pesona seperti ini, bahkan salju wanita legendaris pun akan tergores jika dibandingkan. Melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, dan malah menatap wajahnya sendiri dengan sedikit pemahaman, Xia King Yue mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipinya sendiri. Baru kemudian dia menyadari bahwa kerudungnya telah hilang. Alisnya sedikit bergerak. Dia membatasi wajahnya ke samping, dan dengan ringan bertanya. Alasan mengapa Fen Jue Cheng dan Fen Molly ingin membunuhmu adalah karena putri Chang Yue. Tapi kenapa Mu Tianbei ingin membunuhmu? Terbukti, dia pernah mendengar percakapan antara Yun Che, Fen Jue Cheng dan Fen Juebi. Yun Che sadar kembali, sedikit mengerutkan bibirnya, dan berkata, Mu Tianbei pernah mengundangku untuk bergabung dengan benteng guntur tombak surgawi, dan bahkan menonton istana Suan Chang Feng. Kemudian, dia dikirim kembali oleh komentar-komentar mengejekku, dan aku bahkan menyakiti intisari murid, karena itu, dia menyimpan dendam terhadapku. Itu hanya sesuatu seperti itu. Xia Tiyue berkata dengan lembut. Mu Tianbei adalah orang nomor satu di jalur utara, dan tidak ada yang berani menyakiti perasaannya. Orang-orang seperti dia tidak akan pernah melihat bahkan sedikit pelanggaran yang datang pada mereka, dan saya pernah mendengar dari guru bahwa dia selalu sombong dan egois. Orang-orang seperti dia, sebaiknya kamu tidak menyinggung perasaan mereka di masa depan. Masa depan. Saya tidak pernah berinisiatif untuk menyakiti perasaan seseorang, mereka semualah yang datang untuk menyakiti perasaan saya. Hanya saja saya telah belajar untuk tidak pernah mengucapkan sopan dan menoleransi orang yang menyinggung perasaan saya. Kata Yun Che tanpa peduli. Melihat tampilan samping dari wajah sempurna Xia King Yue, dia tersenyum. King Yue istriku, senang sekali kamu ada di sini kali ini. Kalau tidak, aku pasti sudah mati di tanganmu Tianbei. Tapi, namun juga, kamu adalah istriku, jadi aku tidak akan mengucapkan terima kasih. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di dekatku saat itu? Kamu tidak mungkin melihat bahwa saya belum pulih dari cedera saya, meminta keselamatan saya, dan diam-diam mengikuti saya, bukan. Saya kebetulan lewat. Rupanya, Xia Tie Yue tidak pandai berbohong. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, nada dan sikapnya sangat tidak wajar. Dia mengalihkan pandangannya juga, tidak ingin melakukan kontak mata dengan Yun Che. Dia berbalik ke samping, dan berkata dengan dingin. Mu Tianbei seharusnya kehilangan kita, hampir mustahil dia berpikir untuk menemukanmu di alam rahasia ini. Cederamu telah pulih sepenuhnya, dan energimu yang dalam telah pulih setidaknya 70%. Seharusnya itu cukup untuk menjaga dirimu sendiri di tempat ini. Hati-hati di jalan. Setelah mengatakan itu, gaun salju Xia Tie Yue berkibar dan dia hendak pergi. Hei, hei. Tunggu sebentar. Yun Che buru-buru melangkah maju, dan memblokir bagian depannya. Kamu tidak mungkin pergi seperti ini, kan? Sebenarnya. Sebenarnya, sebelumnya, kata-kata itu digunakan untuk menipu Fen Yue Cheng, lukaku pada dasarnya belum sepenuhnya sembuh sama sekali. Paling-paling aku baru sembuh 50%, apalagi luka dalamku, saat ini masih kuh-kuh. Uhuk-uhuk-uhuk-uhuk-uhuk. Tenaga dalamku baru pulih paling banyak 30%, sungguh. Jika, aku sekali lagi ditemukan oleh Fen Yue Cheng dan Mu Tianbei, tanpamu di sisiku untuk melindungiku, maka bukan aku. Tidak masalah jika aku mati, tapi membebanimu untuk menjadi janda, bagaimana aku bisa menanggung hal seperti itu. Alis Indasia King Yue tampak berkedut saat itu. Lagipula, kita adalah suami istri yang sah, dan karena kita adalah suami istri, kita harus hidup bersama di kasur yang sama, mati bersama di lubang yang sama, berbagi berkah dan bergantung pada masing-masing di saat krisis. Sekarang aku sedang diganggu oleh berbagai hal, sebagai istriku, seharusnya kamu melakukan bagianmu seperti yang dilakukan seorang istri, dan mengambil tanggung jawab untuk melindungiku. Hei, hei, jangan pergi. Saat itu, ketika Meridian Yun Che lumpuh, menghadapi si Aking Yue yang terlalu tinggi untuk dijangkau saat itu, dia sering mengucapkan kata-kata murahan ini, menyebabkan dia merasa marah dan tidak berdaya. Saat ini, dalam hal kekuatan, Yun Che tidak dapat bersaing dengan si Aking Yue, namun dalam hal kekuatan, si Aking Yue jelas tidak mampu bersaing dengan Yun Che. Oleh karena itu, keduanya pada dasarnya adalah 6 dari 1 setengah lusin lainnya. Ketika Yun Che berbicara dengan si Aking Yue, tentu saja, dia tidak akan merasa setuju sekali. Si Aking Yue tidak peduli untuk memperhatikan apa yang dia katakan saat dia langsung mengelilinginya, dan dengan ringannya salju saat dia menuju ke utara. Yun Che berdiri di tempat yang sama, dan berkata dengan sangat kesal. Kamu tidak bisa, benar-benar meninggalkanku sendirian di sini seperti ini, kan? Si Aking Yue tidak menjawab. Setelah berjalan sangat jauh, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan berkata dengan suara yang sangat lembut. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan menyusulku. Seperti yang kamu perintahkan. Yun Che langsung tersenyum lebar. Dengan sedikit ketukan di bawah kakinya, dia berhasil menyusul sisi Si Aking Yue dengan cepat. Dia sepertinya belum sepenuhnya pulih dari luka beratnya sama sekali. Keduanya menuju ke utara, dan dengan sangat cepat, mereka menghilang di tengah badai salju. Sehubungan dengan kemunculan Si Aking Yue dan menyelamatkannya, mustahil dia untuk tidak merasa bersyukur di dalam hatinya. Karena orang yang dia hadapi saat itu adalah Mu Tianbei, seorang ahli ekstrim dari kelas Master Sekte. Ketika Si Aking Yue menyelamatkannya, dia pasti memiliki risiko kematian yang sama di bawah tangan Mu Tianbei, bersama dengan dia. Dan, pada saat yang sama, dia sangat bingung. Ketika dia bertemu Si Aking Yue lagi di Villa Tianjian, dia hanya bisa merasakan ketidakpedulian dari tubuhnya. Bukan kedekatan, bukan penolakan, bukan sikap dingin, tapi hanya bentuk ketidakpedulian yang sangat tidak sanggup ia tanggung sama sekali. Beberapa hari setelah pernikahan mereka, dia bekerja keras untuk menanamkan sosoknya ke dalam hati Si Aking Yue. Namun, perpisahan yang begitu lama, ternyata cukup untuk membubarkan sosoknya di hati Si Aking Yue. Selain itu, sampai tingkat tertentu, dia percaya bahwa saat ini, di mata Si Aking Yue, dia hanyalah makhluk normal yang terikat dengan surat nikah. Seseorang yang dapat dia lakukan, dan dapat melakukannya tanpanya. Namun, hari ini, ketika Si Aking Yue mengikutinya untuk melindunginya, dan keluar untuk menyelamatkannya, dia sekali lagi kebingungan. Dia benar-benar tidak dapat melihat tempat seperti apa yang ada di dalam hatinya saat ini. Bagi seorang pria, jika ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat dia pahami, miscaya itu adalah hati seorang wanita. N. Agains the Gods, Episode 255 Binatang Raksasa di Tianqi, 1. Yun Che dan Si Aking Yue melakukan perjalanan bersama begitu saja. Keduanya tidak diragukan lagi merupakan kombinasi terkuat di antara generasi muda kekaisaran Chang Feng. Mereka berdua terus berjalan lurus ke utara. Lebih tepatnya, mereka juga tidak tahu arah apa yang ada di depan mereka. Hanya hamparan salju tertutup dan badai salju tak berbatas yang terlihat. Tidak ada ketidakseimbangan apapun, juga tidak membahas bahaya apapun. Bahkan tidak ada setengah siluet binatang buas yang terlihat. Yun Che terus mengoceh tanpa henti, menanyakan berbagai pertanyaan pada Si Aking Yue, dan kemudian dengan egois yang dialami tentang situasi Si Akyuan Ba dari dulu hingga sekarang. Anggapan Si Akyue selalu acuh tak acuh, dan hanya sesekali menjawab dengan acuh tak acuh. Tangannya terus melambai, menyapu es dan salju di tanah, tetapi tidak pernah menemukan apapun selama proses tersebut. King Yue istriku, apakah kamu tidak punya sesuatu yang ingin kamu tanyakan padaku? Seperti, apakah aku baik-baik saja setelah kamu pergi, tempat apa saja yang pernah aku kunjungi, dan apakah aku diintimidasi oleh seseorang? Dengan kepribadianmu, langkah yang baik jika kamu tidak menindas orang lain. Siapa yang benar-benar bisa menindasmu? Si Aking Yue menjawab tanpa ekspresi dengan matanya yang menawan memandang ke arah depan. Setelah itu, cahaya di matanya bergerak, dan dia akhirnya dengan sukarela mengajukan pertanyaan kepadanya, tetapi saya ingin tahu, selama jangka waktu ini, bagaimana kamu bisa tumbuh seperti rupa. Si Aking Yue akhirnya mengambil inisiatif untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. Ekspresi Yunce segera menjadi serius, dan dia berbicara, masalah ini adalah rahasi aku, dan aku benar-benar tidak akan memberitahu orang lain. Tapi karena kamu adalah istriku, jadi cerita lain. Men, aku bertemu dengan seorang master, dia membiarkan profound pulseku tumbuh kembali dan juga mengajariku banyak hal secara acak. Selain itu, saya juga mengalami beberapa pertemuan khusus pada periode waktu ini. Seperti itulah saya menjadi hari ini. Wanmu. Sedikit kejutan melintas di mata Si Aking Yue, untuk dapat membawamu ke ketinggian seperti itu dalam waktu singkat itu, gurumu jelas merupakan orang yang sangat luar biasa. Yunce menunggu sebentar, tapi tidak mendengar pertanyaan lebih lanjut. Dia langsung berkata, tidakkah kamu ingin bertanya padaku siapa majikanku ini? Itu privasi kamu, saya tidak punya hak untuk menyelidikinya. Si Aking Yue menjawab dengan acuh tak acuh. Mem. Yunce merenung sedikit, dan berkata sambil tersenyum, tuanku ini, memang merupakan makhluk yang sangat luar biasa. Tapi kamu pasti tidak akan bisa menebak dengan tepat mengapa dia, luar biasa. Dia bahkan lebih menakjubkan dari yang kamu bayangkan, dan juga mengubah nasib saya sepenuhnya. Namun, dia jelas bukan master yang baik. Karena, tepatnya, dia tidak benar-benar mengajariku apapun, dan selalu memasukkan banyak hal langsung ke dalam kepalaku. Kemudian, dia membuatku memahami dan menanamkannya sendiri. Tapi saya, sebagai muridnya, tidak pernah mengecewakannya, oke. Segala sesuatu yang dia masukkan ke dalam diriku, aku akan selalu memahaminya dalam waktu yang sangat singkat. Begitulah diriku yang sekarang. Huff, kamu narsisis. Dalam pemikirannya, terdengar suara jasmin yang penuh penghinaan. Pada saat ini, perasaan eksentrik tiba-tiba datang dari telapak tangan kiri Yunce. Dia segera mengangkat tangan kirinya, dan secara mengejutkan menemukan bahwa telapak tangannya saat ini memancarkan cahaya hijau milik mutiara racun langit. Ini, reaksi mutiara racun langit terhadap harta karun. Dan untuk membuat mutiara racun langit bereaksi, pastinya itu juga bukan harta karun biasa. Paling tidak, itu akan berada di peringkat rumput penyembunyi bintang. Setelah kembali ke kerajaan Chang Feng, mutiara racun langit memiliki dua reaksi pendeteksian total. Pertama kali menemukan rumput penyembunyi bintang, dan kedua akhirnya mendeteksi keberadaan benih api dewa jahat. Dan yang ketiga kalinya. Arah yang ditunjukkan oleh reaksi tersebut, kebetulan berada tepat di depan mereka. Apa yang telah terjadi? Xia King Yue melihat dia berhenti bergerak, dan bertanya sambil menoleh ke belakang. Saya kira kita akan segera mendapat hadiah yang sangat besar. Yunce menggenggam tangannya, ayo maju terus. Badai salju tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, dan tidak diketahui berapa lama badai salju ini berlangsung. Es dan salju di bawah kaki mereka juga menebal hingga tingkat yang tidak terbayangkan. Keduanya melanjutkan perjalanan lebih dari 4 jam. Reaksi mutiara racun langit masih ada, namun belum ada hasil apapun. Ini tidak mengecewakan Yunce, dan di dalam hati malah menjadi lebih bersemangat. Untuk membuat mutiara racun langit bereaksi dalam jarak yang begitu jauh, hal yang ditemukannya pastilah bukan hal yang sepele. Setidaknya, itu akan jauh lebih langka daripada rumput penyembunyi bintang. Apa itu? Suhu di tempat ini sangat rendah. Setelah berjalan begitu lama di bawah langit dan bumi es ini, untuk bertahan dari hawa dingin yang akut, kecepatan pengeluaran energi yang sangat besar juga sangat cepat. Bahkan bagi Yunce, yang memiliki tubuh tidak kalah dengan naga sejati, ini juga mulai menjadi sedikit tak terpecahkan, jadi bisa membayangkan betapa tak terpecahkannya hal ini bagi praktisi muda lainnya dengan kekuatan profound yang sedikit lebih lemah. Dia menirukan sedikit saat mencampurkan pandangan ke depan dengan hati-hati, dan kemudian bertanya sambil lalu, King Yue istriku, tuan dan guru seniormu seharusnya datang ke sini berkali-kali sebelumnya, hadiah apa yang biasanya mereka peroleh. Xia King Yue berpikir sejenak, dan berkata, guru telah datang ke tempat ini dua kali sebelumnya, dan selalu mendapat ketidakseimbangan yang melimpah. Pertama kali, dia memperoleh tiga keping purek laut jade dan dua reishi darah berusia 10.000 tahun. Kedua kalinya, dia mendapatkan sepotong kristal surga nadi ungu, tiga tetes embun gyokroh yang sangat besar, dan sepotong tulang binatang raksasa. Guru berkata bahwa total ada tiga musim di sini, dan ciri-ciri musimnya ditampilkan secara ekstrim. Di antara mereka, hal yang paling tidak beruntung adalah menghadapi musim dingin. Hal ini karena badai salju musim dingin akan menutupi semuanya dengan rapat, sehingga akan sangat sulit untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Sangat menakutkan, Yun Che dan Xia King Yue menghadapi musim dingin dengan salju yang lebih baik saat pertama kali mereka memasuki alam rahasia Tianqi. Benar sekali, semuanya tertutup rapat oleh es dan salju. Jangankan harta karun, bongkahan batu pun tidak bisa dilihat. Apa hal terbaik yang ditemukan oleh seseorang yang memasuki alam rahasia Tianqi ini? Yun Che bertanya. Saat dia berbicara sampai di sini, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Xia King Yue juga berhenti setelahnya, dan sedikit mengangguk, saya tidak tahu. Jika seseorang benar-benar menemukan sesuatu yang hebat, mereka biasanya akan diam saja. Namun, saya telah mendengar guru saya mengemukakan bahwa lebih dari 400 tahun yang lalu, seseorang telah menemukan kaisar Awakening Heart Lotus di Tianqi sebelumnya. Kaisar kebangkitan hati teratai. Yun Che memasang wajah terkejut. Dari semua rumput dan tumbuhan di dunia, yang Yun Che tidak tahu bisa dihitung dengan satu tangan. Namun dia belum pernah mendengar gurunya menyebut nama kaisar teratai hati yang bangkit. Hari ini sebenarnya adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Xia King Yue sedikit mengangkat, dan perlahan berbicara, kaisar Awakening Heart Lotus adalah jenis benda suci yang tercatat dalam kitab suci awan es milik sekteku, dan sekte teratas lainnya juga memiliki catatannya. Dalam catatannya, itu adalah benda suci yang dianugerahkan oleh surga, dan juga merupakan sejenis benda yang tidak boleh ada di dunia fana karena bertentangan dengan surga. Legenda mengatakan bahwa seseorang muncul sejak lama, dan tidak pernah muncul lagi setelahnya. Itu hanya ada dalam banyak catatan yang melunak. 400 tahun yang lalu, seorang senior dari sekte Xiaoh telah menggunakan transmisi suara roh dan memberitahu semua orang yang berada di alam rahasia Tianqi pada saat itu bahwa dia menemukan, teratai hati kebangkitan kaisar, yang bertahan sama dengan yang ada dalam catatan. Namun, itu adalah kata-kata terakhirnya. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, tidak ada kontak lebih lanjut darinya. Dia tidak pernah bisa keluar dari alam rahasia, dan jatuh di sana. Benda suci yang dianugerahkan oleh surga, benda yang melawan langit. Semua kata-kata deskriptif yang datang dari Xia King Yue menggambarkan betapa mengejutkannya keberadaan, kaisar kebangkitan hati teratai, itu. Yun Che melanjutkan dan bertanya, bagaimana sebenarnya, kaisar kebangkitan hati teratai, bertentangan dengan hukum alam. Jangan bilang padaku bahwa seseorang akan menjadi abadi setelah bersandar atau semacamnya. Tidak ada seorang pun yang benar-benar melihatnya jadi segala sesuatu tentangnya hanya berdasarkan catatan. Xia Ti Yue berkata dengan suara yang pelan, aku mendengar guruku berkata bahwa setelah mengonsumsi Emperor Awakening Heart Lotus, hal itu dapat membuat seseorang tanpa kekuatan besar melangkah ke alam earth profound dalam waktu satu hari. Dengan alamku saat ini, jika saya mengonsumsi, kaisar kebangkitan hati teratai, saya dapat melangkah ke alam sky profound dengan satu langkah. Terlebih lagi, kekuatan yang tersembunyi di dalam Emperor Awakening Heart Lotus sangat lembut, dan sama sekali tidak akan menyebabkan situasi di mana orang yang mengkonsumsinya tidak dapat menahan perubahan dan menjadi terluka. Luar biasa! Mulut Yunce terbuka lebar. Untuk membuat seseorang tanpa kekuatan yang sama sekali untuk langsung melangkah ke alam earth profound, dan memungkinkan seorang praktisi alam earth profound untuk memasuki alam sky profound, yang sebagian besar bahkan tidak berani mengintipnya, dengan satu langkah. Sulit dipercaya bahwa ada hal seperti itu di dunia ini. Jika seseorang dapat memperolehnya, ia dapat mencapai ketinggian yang mungkin tidak dapat dicapai orang lain meskipun mereka bekerja keras sepanjang hidup mereka. Kata-kata, benda yang menentang langit, sama sekali tidak berlebihan. Dan hal semacam ini terlalu merusak keseimbangan, seharusnya tidak ada di dunia ini. Omong-omong, seperti apa, kaisar kebangkitan hati teratai, itu. Tangan Yunce menepuk dagunya, dan wajahnya menunjukkan corak yang sangat aneh. Pandangannya juga agak tidak menuntuh. Bibir merah muda siaking Yue sedikit terbuka, dan berkata dengan jelas, saya telah melihat catatan tentang, kaisar kebangkitan hati teratai, sebelumnya. Ini jauh lebih besar dari bunga teratai biasa, dan diameternya saat mekar mencapai lima kaki. Pada kelopaknya, ada warna biru muda yang agak eksentrik. Apakah warnanya biru seperti kristal biru? Setiap kelopak juga memiliki kilau kaca seperti kristal. Benang sari di tengah bunganya berwarna merah tua, bahkan bersinar. Batang bunga yang menopangnya juga berwarna biru, semacam biru ilusi yang jauh lebih dalam dari warna kelopaknya. Yunce menatap ke arah siaking Yue, dan mengucapkan kalimat demi kalimat dengan ekspresi aneh. Secercah konsisten terpancar di mata menawan siaking Yue, jadi, kamu benar-benar pernah melihat catatan tentang hal itu sebelumnya? Tidak, tidak, tentu saja tidak. Yunce mengulurkan jarinya, dan mungkin menunjuk ke belakangnya, apa yang aku bicarakan, adalah bunga teratai di belakangmu. Siya Ti Yue tiba-tiba berbalik. Dan kemudian, bibir harumnya sedikit terbuka, dan seluruh tubuhnya membeku di sana. Di tempat yang tidak lebih dari 50 langkah dari mereka, muncul siluet berwarna biru muda. Itu benar. Itu adalah bunga teratai, bunga teratai yang sangat besar. Diameternya sepanjang 5 kaki, memiliki batang bunga seperti giyok berwarna biru ilusi dan kelopak bunga biru muda yang mengalir dengan cahaya neon. Namun benang sarinya seperti langit berbintang berwarna merah yang berkumpul, dan bersinar dengan cahaya misterius dan eksentrik. Teratai seharusnya mekar di musim panas dengan terik matahari, namun teratai ini, telah mekar dengan indahnya di tengah badai salju. Angin menderu-deru dan salju yang turun berterbangan, sehingga akan sulit bahkan bagi orang biasa untuk berdiri tegak di bawah badai salju seperti ini. Namun bunga teratai ini dengan tegar berdiri di sana. Baik kelopak maupun benang sarinya tidak goyah sedikit pun. Seolah-olah tidak ada kelopaknya yang bisa jatuh meski badai salju 10 kali lebih kuat. Di bawah salju, seluruh daratan bahkan terendam di bawahnya. Namun hanya bunga teratai ini yang tidak tertutup. Di kelopaknya, bahkan jejak salju yang melayang pun tidak terlihat. Di dunia yang dipenuhi badai salju dan salju yang luar biasa ini, ia menjadi satu-satunya, dan juga keberadaan yang paling membutakan. N. Agains the Gods, Episode 256 Binatang Raksasa di Tianqi, 2. Kebangkitan Kaisar Hati Teratai Siati Yue benar-benar tercengang. Bunga teratai yang dilihatnya dan, teratai hati kaisar yang bangkit, dari catatan itu tetap sama. Tidak ada satupun karakteristik yang berbeda. Warna kelopaknya yang unik, berkilau, dan terlebih lagi, ia dirusak oleh unsur-unsur, namun tetap memiliki sikap arogan terhadap semua makhluk hidup di langit dan bumi. Semua ini membuktikan bahwa ini sungguh merupakan objek yang luar biasa. Baru pada saat ini, Siaking Yue memiliki pemandangan yang tidak percaya di matanya. Dia tidak berani berpikir dia bisa secara tidak sengaja dan tidak terduga menemukan keberadaan ilahi dari legenda dan catatan. Mungkinkah itu benar-benar, kaisar kebangkitan hati teratai, yang kamu sebutkan? Mendengar gumaman kecewa Siati Yue, ekspresi Yunce pun tergerak dengan cara yang aneh. Ini adalah salah satu benda suci dari legenda, surga yang menentang teratai. Ditemukan seperti ini. Sangat aneh. Sangat sederhana. Sangat beruntung. Tunggu. Bunga teratai mekar di udara. Orang yang menemukan teratai hati kebangkitan kaisar di ambang kematian 400 tahun yang lalu mengatakan kepada semua orang bahwa ketika dia melihatnya, dia berada di dalam Tianqi. Mungkin, dia sendiri dan Xia King Yue kebetulan melangkah ke Tianqi. Di heaven cekungan yang sudah membeku. Tidak salah, ini tetap sama dengan catatan. Yunce melihat ekspresi kegembiraan yang sangat langka di wajah Xia King Yue. Benda suci dari legenda tiba-tiba muncul tepat di depan mata mereka. Apalagi dia, bahkan Chu Yue-chan mungkin akan kesulitan menjaga ketenangannya juga. Xia King Yue mengambil beberapa langkah ke depan dan bersiap mendekati teratai biru itu, tapi dia dihadang oleh tangan Yunce, tunggu, jangan mendekatinya dulu. Jika peristiwa 400 tahun lalu itu nyata. Lalu, yang ditemukan orang itu mungkin tetap seperti ini. Dengan kata lain, saat ini kita sudah berdiri di Tianqi. Setelah orang itu diposting, dia meninggalkan sebuah catatan sebelum kematiannya. Yang menyatakan bahwa kemungkinan besar ada bahaya besar dan tersembunyi yang tersembunyi di balik bunga teratai ini. Xia King Yue menarik langkahnya dan perlahan mengangguk. Semakin langka objeknya, semakin besar kemungkinannya dilindungi oleh binatang buas yang sangat kuat. Tentu saja, itu bukan karena binatang-binatang besar itu memperhatikan keselamatannya, tapi karena kekuatan kuat yang dikandungnya. Itu akan menyuburkan pertumbuhan binatang buas yang dalam dan pada waktu yang tepat, binatang buas yang menjaganya akan mengkonsumsinya untuk meningkatkan kekuatan dengan pesat. Oleh karena itu, ia akan menjaganya dengan nyawanya dan sama sekali tidak membiarkan orang lain mendekati dan menyentuhnya. Jasmine, apakah ada aura binatang buas yang kuat di dekat sini? Yunce menjadi tenang dan bertanya pada Jasmine. Namun dia menunggu cukup lama, namun tetap tidak mendengar jawaban dari Jasmine. Yunce menutup matanya dan masuk ke dalam mutiara racun langit, namun menemukan bahwa Jasmine dengan tenang berbaring di tempat tidur batu giyok putihnya dengan menyamar dengan tenang di wajahnya yang seputih salju. Tangannya bersilangan di depan dada dan membentuk gerakan yang sangat aneh. Di sekujur tubuhnya, lampu hijau berkedip-kedip dari waktu ke waktu. Mungkinkah dia melakukan detoksifikasi dirinya sendiri? Yunce tidak berani mengganggu Jasmine dan keluar dari mutiara racun langit. Dia kemudian berkonsentrasi dan menyebarkan indranya ke empat arah, namun nyatanya tidak mampu mendeteksi keberadaan aura berbahaya. Dia kemudian memeluknya dengan ragu-ragu pada dirinya sendiri, di sini sangat kosong, jika ada binatang buas yang di dalam sini, maka saya mungkin bisa langsung melihatnya. Selain itu, jika kita melangkah ke dalam Tianqi dan Tianqi telah terhenti sejak lama, semua binatang buas yang dalam secara alami akan tersegel di bawahnya juga dan mungkin tidak akan keluar. Jika aku berspekulasi seperti ini, mungkin itu tidak akan seberbahaya yang kita duga. Tapi tetap saja, ada baiknya untuk tetap berhati-hati. Mungkin masih ada binatang buas yang bersembunyi di bawah salju. Jika Kaisar Awakening Heart Lotus ini benar-benar dijaga oleh binatang buas, maka itu pasti akan menjadi binatang yang sangat berbahaya. Xia Tiyue sedikit mengangkat isinya. Yunce merasakan situasi di sekelilingnya lagi dan kemudian melangkah maju, jangan bergerak dari tempat itu, aku akan memeriksanya. Ayo pergi bersama. Xia King Yue mengikuti di belakangnya, kalau-kalau ada bahaya, kita berdua bisa saling menjaga. Secara tidak sengaja menemukan benda suci dari legenda ini, keduanya merasa gugup dan bersemangat pada saat yang bersamaan. Benda seperti teratai hati kebangkitan Kaisar sama sekali bukan sesuatu yang dapat ditemukan oleh orang biasa, apalagi diperoleh oleh orang biasa. Keduanya perlahan bergerak maju, dan dengan hati-hati dan hati-hati mendekat. Sampai keduanya berdiri pada posisi dalam jangkauan Kaisar Awakening Heart Lotus, dan masih belum terjadi kecelakaan. Keduanya lalu menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Kaisar Awakening Heart Lotus hampir berada tepat di depan mereka. Melihat kelopak dan putik yang sangat menawan, Yunce menggosok tangannya dengan kegembiraan yang tak terbayangkan. He he, sepertinya menghadapi musim dingin di sini bukanlah suatu kemalangan yang mengerikan. Pengaruh cuaca di sini pada binatang-binatang besar, terutama binatang-binatang raksasa di Tianqi jauh lebih besar daripada pada kita. Saat dia berbicara, Yunce mengulurkan tangan kirinya dan menyentuh Kaisar Awakening Heart Lotus yang sedang mekar. Tunggu. Xia King Yue berteriak padanya untuk berhenti, jika kamu ingin mencabutnya, kamu harus berhati-hati. Memetik benda suci yang bernilai tinggi, kesulitannya akan sangat tinggi. Jika kamu sedikit saja kelalaian, itu akan dengan mudah menghilangkan banyak efek. Kamu bisa tenang tentang hal ini, jangan lupa, saya seorang tabib jenius. Yunce tertawa dengan penuh percaya diri. Dengan mutiara racun langit, tidak peduli tanaman apapun, dia bisa memanfaatkannya dengan sempurna. Setelah dipetik, ia akan langsung memasuki mutiara racun langit dan bahkan sedikitpun kekuatan yang dikandungnya tidak akan hilang. Yunce dengan lembut menggigit batang bunga biru dunia lain itu dengan tangan kirinya yang diam-diam mengeluarkan lampu hijau. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, King Yue istriku, apakah kamu tidak takut aku akan mengurung diri setelah memetiknya? Mata indah sia King Yue miring dan dengan ekspresi acuh-ta'acuh, Kaisar Awakening Heart Lotus ini ditemukan olehmu, namun itu juga seharusnya menjadi milikmu. Apa keseluruhannya dengan saya? Yunce tiba-tiba terkejut. Perasaan aneh muncul di pikiranku dan dia segera berhenti berbicara. Lampu hijau menyala di telapak tangan. Kemudian, seluruh Kaisar Awakening Heart Lotus menghilang ke dalam mutiara racun langit. Kaisar Awakening Heart Lotus benar-benar merupakan harta karun yang sangat berharga, namun betapa berharganya harta itu, mustahil dia untuk melampaui mutiara racun langit. Di bawah pengaruh mutiara racun langit, Kaisar Awakening Heart Lotus yang awalnya sulit dipetik, dipetik oleh Yunce dengan mudah seperti bunga paling biasa. Dari penemuan hingga pendekatan, hingga pemetikan yang berhasil, seluruh proses berjalan sangat lancar. Jangankan risiko, kendala pun tidak ada. Itu sederhana sampai-sampai agak tidak normal. Yunce memukul tangannya dan berdiri. Saat dia hendak berbicara, suara yang sangat teredam seperti teriakan yang berasal dari jurang tak berujung tiba-tiba bergema. Sumber suara itu seperti datang dari bawah kakinya. Kemudian, getaran samar terjadi di bawah mereka dan secara bertahap semakin kuat. Ekspresi Yunce tiba-tiba berubah. Dia segera meraih tangan Xia Tiyue dan menginap, cepat, pergi. Kaisar Awakening Heart Lotus memang tidak dijaga oleh binatang buas. Musim dingin yang parah melanda Tianqi, sehingga membeku. Adapun binatang buas besar yang berjaga di sisi kaisar teratai hati kebangkitan sepanjang tahun, ia telah memasuki hibernasi mendalam di dasar Tianqi. Karena tidak merasakan pendekatan Yunce dan Xia King Yue, ia masih tertidur lelap saat itu. Namun, setelah kaisar Awakening Heart Lotus dicabut, ketika auranya benar-benar hilang, ia akhirnya terbangun, menimbulkan kemarahan yang melonjak ke langit. Itu adalah gemuruh paling menakutkan yang pernah didengar Yunce dalam dua kehidupannya. Intisari yang terkandung dalam teriakan itu secara praktis menghancurkan kedamaian, serta lima organ dalam dan enam organnya. Ekspresi Xia Tiyue tidak berbeda dengan ekspresi Yunce. Mereka merupakan kejadian tak terduga dengan kecepatan tercepat. Dengan kecepatan tertinggi, mereka melakukan perjalanan melewati sekitar 600 meter dalam sekejap mata. Getaran di bawah kaki mereka menetapangsur meningkat pada saat ini, seolah-olah ibu pertiwi bisa runtuh kapan saja. Ledakan Suara besar yang membelah bumi bergema dari belakang Yunce dan Xia King Yue, diikuti oleh teriakan mengerikan yang cukup untuk memenuhi langit dan bumi. Teriakan ini tiba-tiba mengejutkan otak Yunce hingga menjadi kosong saat ia jatuh ke dalam es dan salju bersama Xia King Yue. Kemudian, mereka secara tidak sadar melihat ke belakang pada saat yang sama, dan menemukan pemandangan paling mengejutkan yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Tanah terangkat seluruhnya. Es dan salju yang menutupi tanah serta bongkahan es besar yang tak jumlahnya terangkat ke langit cukup jauh, hingga mencapai ketinggian yang tidak dapat lagi mereka lihat. Lalu, gelombang besar udara membumbung ke langit. Benar, gelombang udara. Pikiran Yunce tidak salah. Mereka mencapai tianci yang membeku di bawah mereka. Es yang menutupi tianci tebalnya lebih dari 30 meter, namun mudah pecah seperti lembaran kertas tipis. Udara cekungan di bawah mereka naik ke udara dan menjadi menara es yang sangat tinggi. Di bawah gelombang udara, sesosok tubuh putih yang sangat besar melayang ke udara hingga melompat setinggi lebih dari 100 kaki. Kemudian, ia mendarat dengan keras. Suara yang ditimbulkannya saat ia mendarat sangat menggemparkan dunia. Lapisan es di sekitarnya juga banyak yang pecah. Salah satu retakan mencapai tepat di bawah kaki Yunce dan Xia King Yue. Ini adalah binatang raksasa yang benar-benar melampaui imajinasi Yunce dan Xia King Yue. Tingginya sekitar 300 meter dan rambut putih menutupi seluruh tubuhnya. Ia memiliki tubuh mirip manusia dan kepala mirip serigala ganas dengan mata merah-merah. Ketika mendarat, Itu seperti gunung kecil yang menghalangi sejumlah besar cahaya dari langit, Dan aura yang dilepaskannya, Jauh lebih menakutkan daripada 10 ribu gunung. Di depan tubuhnya yang besar, Yunce dan Xia King Yue tidak berarti apa-apa seperti dua lalat kecil. Jarak yang mereka tempuh dengan kecepatan tercepat untuk melarikan diri, Ditempuh dengan kaki hanya dalam dua langkah. Di antara dua gunung es, Ling Yue Feng akhirnya menemukan hadiah pertamanya dari hutan kuno Yang tidak seluruhnya tertutup es dan salju. Saat dia hendak memetik reishi yang hitam pekat itu, Suara binatang buas tiba-tiba muncul dari perkemahan. Tempat asalnya sangat jauh, Jadi suaranya tidak terlalu keras, Tapi memang mengguncang seluruh tubuh Ling Yue Feng. Wajahnya menunjukkan ekspresi sangat terkejut, Dan bahkan ketakutan tiba-tiba gemetar oleh suara gemuruh Yang datang dari jauh. Ini, ini, kekuatan dari binatang tyrant profound. Ling Yue Feng melihat kedamaian dan ketakutan Yang tak terkendali muncul di wajahnya. Di dalam alam rahasia Tianqi, Sebenarnya ada binatang tyrant profound. Tunggu. Tangisan ini dipenuhi amarah. Mungkinkah seseorang masuk ke wilayahnya atau memprovokasinya? Sambil memikirkan hal ini, Ekspresi Ling Yue Feng terus berubah. Kekuatan yang terkandung dalam suara ini dapat membuat dia, Seorang kaisar, menjadi sangat ketakutan. Dia merasa pemilik suara ini dapat menghancurkannya dengan mudah. Alam tyrant profound. Tingkat yang belum pernah terlihat di kekaisaran Chang Feng, Karena dalam sejarah kekaisaran Chang Feng, Tidak pernah ada overload sejati. Kaisar, sudah menjadi puncak dan batas kekaisaran Chang Feng. Gelar seperti, overload, dan, monark, Hanya ada dalam fantasi para praktisi mendalam Chang Feng. Itu adalah tingkat yang sama sekali tidak dapat mereka pahami dan bayangkan. Orang yang jahat binatang tyrant profound ini, Dia akan berubah menjadi partikel debu dalam sekejap mata. Tidak mungkin ada hasil kedua. Ling Yue Feng tanpa sadar mundur dua langkah, Dan kemudian terbang menuju suara gemuruh di kejauhan. Saat ini, Dia hanya bisa berdoa secara mendalam agar orang-orang yang menyinggung binatang tyrant profound Yang menakutkan ini bukan bagian dari vila Tianjian miliknya. N. Agains the Gods, episode 257 di ambang kematian. Teriakan itu mengirimkan tekanan yang sangat menakutkan Dan kekuatan menembus ke setiap sudut alam rahasia Tianji. Itu benar-benar membuat para ahli paling kuat dari 10 sekte teratas terkejut, Dan membuat masing-masing dari mereka mundur dari sumber suara gemuruh. Mereka secara bersamaan berpikir bahwa kematian tidak dapat dihindari, Tetapi tidak satupun dari mereka dapat membayangkan bahwa orang-orang yang bertemu dengan binatang buas yang sangat besar ini adalah dua orang paling berbakat di generasi muda. Jasmine yang memusatkan seluruh energinya untuk mendetoksifikasi dirinya sendiri, Tiba-tiba dikejutkan oleh aura menakutkan itu. Suaranya yang keras dan takjub menggema di benak Yunce, apa yang terjadi? Kalian benar-benar memprovokasi binatang Tyrant Profound. Binatang Tyrant Profound Yunce sangat terkejut. Perasaan menindas yang diberikan binatang luar biasa besar ini kepada Yunce jauh lebih unggul daripada Kaisar Naga Api Profound, Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa ini adalah binatang Tyrant Profound, Karena tingkat alam Tyrant Profound belum pernah terlihat di Changfeng. Kerajaan Itu adalah keberadaan fantastis yang hanya diceritakan dalam legenda. Tekanan kuat dari binatang Tyrant Profound menyebabkan tubuh Yunce dan Xia King Yue menjadi kaku. Kelima organ dalam mereka mengejang dan detak jantung mereka terhenti. Untuk bertahan melawan binatang Tyrant Profound atau melarikan diri dari bawah cakarnya tidak diragukan lagi hanyalah mimpi gila. Yunce mengatupkan giginya dan berkata, Jasmine. Apakah kekuatanmu benar-benar tertutup rapat, dan kamu tidak dapat memanfaatkannya sedikitpun? Jasmine tetap diam untuk waktu yang lama dan mengerutkan kening yang halus. Dia tidak pernah berpikir bahwa tidak lama setelah dia menutup kekuatannya, Yunce akan memicu pria ketakutan seperti itu. Namun menurutnya, karena dia menyegel dirinya sendiri, dia tidak bisa membuka segelnya sendiri. Satu-satunya harapan Yunce untuk menghindari situasi kritis ini sudah hancur total. Saat ini, Jasmine juga mulai merasa menyesal. Kali ini kamu pasti akan mati. Setiap kata-kata Jasmine sangat serius. Tidak. Yunce tiba-tiba menenangkan kepalanya, Aku masih tidak ingin mati. Aku tidak bisa mati. King Yue. Ayo cepat kabur. Yunce mengatupkan giginya dan berteriak keras. Dia bangun dengan susah payah di bawah tekanan luar biasa seperti gunung. Dia meraih tangan Xia Tiyue dan melarikan diri dengan kekuatan tenaga. Mengaum. Gerakan mereka memicu teriakan kemarahan dari binatang besar itu. Binatang raksasa itu mengangkat lengannya dan menghancurkannya ke bawah ke arah mereka melarikan diri. Suara angin yang bersiul dari belakang Yunce membuatnya tanpa sadar berbalik. Tinju besar itu tidak menyerang mereka, Melainkan jatuh di bawah kaki binatang besar itu sendiri, Tapi masih menyebabkan murid mata Yunce tiba-tiba berkontraksi. Dia meraih Xia King Yue dengan satu tangan dan menggunakan seluruh kekuatan untuk melompat tinggi di udara. Burning Heart, terbuka, dan mengikuti gelombang kekuatan yang luar biasa, Sebuah penghalang tembus pandang tiba-tiba muncul di sekeliling dan tubuh Xia King Yue. Menyegel awan mengunci matahari. Berkenaan. Seperti palu berat yang datang dari surga, Ia menghancurkan tanah dengan kejam, Menyebabkan seluruh Tian Chi bergetar. Jika saat ini bukan musim dingin yang parah, Melainkan hari musim panas, Mungkin sejumlah besar udara di Tian Chi akan berguncang hingga ke langit. Merasakan bahaya besar dari bawah, Yunce membawa Xia King Yue dan melompat tinggi ke udara sambil menarik napas dengan keras. Dengan menggunakan bayangan patah Dewa Bintang, Dia seketika menarik lebih tinggi lagi ke udara. Kemudian, dia menekankan badannya menghadap ke bawah dengan punggung untuk melindungi Xia King Yue dengan bagian depan tubuhnya. Yunce. Ketika Xia King Yue menangis karena terkejut, Ia segera tenggelam oleh suara ledakan yang mengejutkan dan mengguncang bumi. Bagaimanapun, ini adalah serangan tidak langsung dari binatang Tyrant Profound. Meskipun Yunce telah melompat tinggi ke langit sejak lama, Gelombang kejut dari dampak serangan itu masih merupakan sesuatu yang tidak mampu dia tolak. Siling Cloud Locking Sun, Miliknya langsung ditembus dan bongkahan es pecah serta butiran salju halus menghantam di belakangnya. Mata Yunce memelotot keluar dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat pasi. Sebuah semburan darah menyembur keluar dari ketinggian di langit dan sedikit mendarat di atas pakaian Xia King Yue, membuat gaun awan seputih saljunya menjadi bercak merah. Tanpa perlindungan, Siling Cloud Locking Sun, sekejap saja sudah cukup untuk membunuh Yunce. Dia dengan kasar menggigit ujung lidahnya untuk mencegah dirinya pingsan. Dia memberikan kekuatannya dengan penuh semangat dan mengaktifkan Siling Cloud Locking Sun, sekali lagi. Namun, kali ini, pemandangan yang sangat menakutkan muncul dalam diri Xia Tiyue dan garis pandangnya. Mereka melihat kepala yang sangat besar yang masih berjarak lebih dari 30 meter dari mereka, tapi itu sudah mencakup seluruh jangkauan penglihatan mereka. Di kepalanya ada dua mata merah seperti darah, dan kedua mata berdarah itu terfokus sepenuhnya pada mereka. Setelah itu, ia membuka mulutnya yang besar dan sedalam jurang ke arah mereka dan menyebarkan kekuatan isap yang sangat kuat. Es padat, salju yang berterbangan. Dan pelukan Yunce dan Xia King Yue benar-benar tidak mampu menahan kekuatan isap, jadi mereka terbang menuju tengah mulut yang terbuka itu. Yunce dan Xia King Yue tiba-tiba berteriak secara tiba-tiba, dan Yunce tiba-tiba menyadari pada saat yang tepat mengapa serangan binatang besar itu malah menghantam tanah ke arah mereka. Itu karena binatang besar itu mengetahui bahwa kaisar teratai hati kebangkitan telah ditangkap oleh mereka dan pasti berada di tubuh mereka sekarang. Jika itu menghancurkan mereka, maka kaisar awakening heart lotus akan hancur juga. Namun, jika ia mengguncang mereka setinggi-tingginya di udara dan menyedot mereka ke dalam perut, itu setara dengan menelan kaisar teratai hati kebangkitan yang ada di tubuh mereka. Ketika dia menyadari hal ini, secerca harapan melintas di mata Yunce. Di bawah kekuatan isap yang luar biasa, Xia King Yue dan dirinya sendiri secara bertahap mendekati jurang yang dalam seperti mulut besar. Bahkan jika Xia King Yue dan dirinya sendiri menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka tetap tidak memiliki peluang kecil untuk membebaskan diri. Yunce tanpa ragu menatap ke depan sambil mempertahankan, sealing cloud locking soon, dengan seluruh kekuatannya. Kedua tangannya memeluk Xia King Yue dengan erat, dan dia dengan keras berteriak lagi dan lagi, Pegang aku erat erat. Pegang aku erat erat. Jangan lepaskan. Pegang aku erat erat. Di depan mata Yunce dan Xia King Yue, semuanya tiba-tiba menjadi gelap gulita saat mulut besar binatang raksasa itu akhirnya tertutup. Suara angin masih bersiul di samping telinga mereka. Saat mereka masuk ke dalam mulut binatang besar itu, Yunce merasakan dirinya memasuki api penyucian yang gelap dan dingin yang memiliki sensasi beku yang menusuk ke dalam jantung dan menusuk tulangnya. Suhu tubuh binatang besar ini secara tak terduga jauh lebih rendah daripada berada di alam doa salju surgawi. Di bawah gerakan impulsif besar itu, tubuhnya tak henti-hentinya dipanggil dengan lingkungan sekitar saat mereka bergerak maju dengan cepat. Dalam kegelapan, dia mengalami jurang yang tak terhitung jumlahnya dan terowongan yang sangat panjang. Dia menutup matanya dan mempertahankan, sealing cloud locking soon, dengan seluruh kekuatan selama proses ini, karena ini adalah satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan agar tidak hancur berkeping-keping selama rangkaian acara ini. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu dan dampaknya akhirnya berakhir. Mereka mendarat di permukaan yang sangat padat dan akhirnya berhenti bergerak. Siling cloud locking soon, yang dia pertahankan selama ini, menghilang secara diam-diam. Setelah suasana tenang beberapa saat, Xia King Yue akhirnya membuka matanya. Dia menyadari di mana dia berada, tapi dia tidak percaya bahwa dia masih hidup. Terlebih lagi, selain tubuhnya yang sedikit sakit, dia tidak terluka sedikitpun. Dia mengangkat matanya dan melihat ruang kosong di sekitarnya. Kemudian dia mengulurkan tangan ke tempatnya dan segumpal cahaya biru ilusi mengembun di telapak tangannya, sedikit menghasilkan area kosong 10 meter di sekelilingnya. Ini seharusnya adalah perut binatang raksasa itu, tapi yang sangat aneh adalah tempat ini sama sekali tidak tampak seperti bagian dalam tubuh binatang buas besar. Itu sebenarnya lebih mirip gua es. Lantainya sangat keras dan es baik panjang maupun pendek tergantung di sekitarnya. Udara di sini sangat busuk, sehingga sulit untuk bernapas. Suhunya lebih rendah dari yang dia bayangkan. Bahkan dengan teknik awan es tahap ketujuh, dan hubungan intim dengan elemen udara, Xia King Yue masih merasa sedikit tidak nyaman. Yun Che, kamu baik-baik saja kan? Xia King Yue memanggil dengan lembut, tapi dia tidak mendengar jawaban dari Yun Che untuk waktu yang lama. Xia King Yue menggerakkan tangannya ke bawah untuk membiarkan cahaya biru lemah menyinari tubuh Yun Che, tapi dia menemukan bahwa matanya setengah tertutup dan kulitnya putih-pucat seperti kertas. Noda darah perlahan keluar dari sudut mulut. Saat dia menyentuh tubuhnya, satu-satunya hal yang dia rasakan hanyalah sensasi sedingin es. Xia King Yue dengan cepat berlutut di samping tubuhnya. Telapaknya menempel di perut dan suaranya menjadi lebih panik, Yun Che, apakah kamu masih baik-baik saja? Ketika dia memeriksa aliran energi internalnya, tangan Xia King Yue gemetar. Karena pada saat ini, energi internalnya sama lemahnya. Seperti bayi. Mata Yun Che perlahan terbuka sedikit. Wajahnya menampilkan senyuman yang sangat tipis, jadi hebat. Kita berdua hidup. Dia membutuhkan banyak usaha untuk mengucapkan beberapa kata singkat ini. Di bawah tinju raksasa yang mengguncang bumi, Yun Che menderita luka yang sangat parah, tapi dia tidak punya waktu untuk menstabilkan energinya dan harus dengan kekuatan mempertahankan, Siling Cloud Locking Sun. Siling Cloud Locking Sun, bukanlah teknik profound biasa, tapi teknik eksplosif dari Dewa Jahat. Meskipun itu adalah teknik pertahanan eksplosif, itu bukanlah penghalang pertahanan biasa, tapi keterampilan pertahanan yang hanya bisa digunakan saat itu juga untuk menyelamatkan nyawanya. Dengan setiap nafas saat, Siling Cloud Locking Sun, aktif, konsumsi kekuatan dalam setara dengan aktifasi, bintang tenggelam dan bulan jatuh. Dari guncangan ke langit hingga mereka benar-benar tersedot ke dalam perut binatang besar itu, total 30 nafas telah berlalu. Selama periode waktu ini, Siling Cloud Locking Sun, harus terus dipertahankan. Jika tidak, dia dan si Aking Yue pasti sudah lama mendiskusikan ajalnya. Aktifasi 30 nafas memiliki konsumsi besar yang sulit dibayangkan oleh orang biasa. Apalagi konsumsi ini masih dalam keadaan di mana Yun Che mengalami luka parah. Sekarang, dia akhirnya menenangkan energinya, dan luka internalnya juga semakin parah. Kekuatannya yang dalam benar-benar habis tanpa ada jejak yang tersisa. Cedera internalnya sangat parah, dan dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk melawan hawa dingin. Setiap detik dalam suhu yang sangat rendah ini membuat Yun Che kehilangan banyak kekuatan hidup. Dia merasakan tubuhnya seperti ditusuk oleh segudang jarum, dan dengan sangat cepat, sensasi sedingin es yang dia rasakan menghilang sedikit demi sedikit hingga dia perlahan-lahan kehilangan seluruh perasaan pada tubuhnya. Dia mencium aroma kematian dan ini adalah pertama kalinya dia berada sedekat ini dalam jangkauannya. Xia King Yue melepaskan tangannya dari tubuh Yun Che. Matanya menjadi bingung, Yun Che, kamu. King Yue, jangan katakan apapun. Dengarkan aku. Nafas Yun Che menjadi sangat lemah. Suhu di sini menyebabkan kedua tangan, kaki, dan tubuh menjadi kaku dalam waktu singkat. Kedua matanya juga kehilangan warna. Dia dapat berbicara karena dia mengandalkan kesadarannya yang kuat dan tak tergoyahkan, tetapi dia tahu bahwa kesadaran terakhir ini dapat hilang kapan saja. Kematian datang terlalu cepat dan tiba-tiba. King Yue, untung. Tidak terjadi apa-apa kamu. Aku harus mati kapan saja. Setelah aku mati. Jangan jaga aku. Kamu tidak jangan takut dingin. Mungkin itu mungkin. Melarikan diri dari sini. Bahkan jika ini binatang besar, bahkan lebih menakutkan. Kamu harus menggunakan seluruh kekuatanmu untuk melarikan diri. Yun Che, jangan bicara lagi. Kamu tidak bisa mati memikirkan itu. Jika kamu ingin aku pergi, kita harus pergi bersama. Kamu tidak akan mati. Bencana ini terlalu mendadak dan membuatnya benar-benar tidak siap. Cedera internal Yun Che sangat parah. 5 organ dalam dan 6 organ dalamnya hampir hancur berkeping-keping. Kekuatan hidupnya sangat lemah dan mungkin saja hilang dalam hitungan detik berikutnya. Dia tahu bagaimana dia menderita luka yang begitu parah. Dia juga tahu kenapa dia begitu lemah saat ini. Saat mereka diguncang ke langit, punggungnya menghadap ke bawah untuk menahan semua kekuatan benturan dan meninggalkannya tanpa luka sedikitpun. Dari saat mereka tersedot ke dalam mulut binatang raksasa itu sampai mereka mendarat di sini, kekuatan yang luar biasa menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan pertahanan kristal esnya yang paling kuat pun tidak dapat menahan, tapi penghalang yang terus-menerus melindungi mereka menghalangi semua dampaknya. Itu adalah tanpa keraguan, penghalang yang sangat tangguh dan tangguh. Dengan penghalang yang sangat kuat, bisa dibayangkan berapa banyak daya yang dikonsumsi. Kecuali, Yunce sudah tidak bisa mendengar suaranya. Matanya masih setengah terbuka, tapi tidak ada sedikitpun cahaya yang tersisa. Seperempat anggota tubuhnya, badan, pipi, rambut, sudah seluruhnya tertutup lapisan es. Di bawah lapisan es itu ada tubuh sedingin es yang hampir membakar seluruh kekuatan hidupnya. King Yue Dia dengan lembut memohon, jika kita bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Jadilah istriku lagi. Oke, karena, kehidupan ini, aku masih belum sepenuhnya menutupimu. Saya tidak puas. Tubuh siati Yue bergetar dan tiba-tiba menjadi kabur. Kedua mata Yunce kehilangan jejak fokus dan semangat terakhirnya pada saat ini. Seluruh tubuhnya menjadi diam. Hanya tenggorokannya yang bergerak sedikit untuk mengucapkan kata-kata yang keluar dari jiwa. Kakek Bibi kecil Kakak senior Sueruo Jasmine Aku Maaf Linger Aku datang untukmu Linger Linger Dia tertegun di tempat, karena dia tidak percaya kalau dia menitikkan air mata. Hal-hal seperti air mata terlalu asing baginya. Setelah dia menangis ketika dia berumur 4 tahun, dia tidak pernah meneteskan air mata lagi. Teknik hati beku dari istana abadi awan es membuatnya tenang dalam keadaan apapun. Tidak ada kebahagiaan, kesedihan, kesedihan, atau kemarahan. Di bawah teknik awan es, jantung selalu dingin dan efektif. Praktis tidak ada yang bisa menimbulkan getaran di jantung. Selain saat dia menghadapi Yunce. Dan hanya ketika dia menghadapi Yunce. Dia juga tidak mengerti alasan di balik ini. Tetapi pada saat ini, setelah menyentuh air mata di wajahnya sendiri, dia akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Tangan putih giyoknya perlahan-lahan menggantung ke bawah dan dengan ringan menyentuh wajah Yunce. Pandangannya menjadi kabur karena air matanya. Dalam ketidakjelasan ini, yang dilihatnya bukanlah wajah kaku yang membeku, namun wajah yang terkadang tak tergoyahkan, terkadang apatis, terkadang sombong, dan terkadang tersenyum. Di dunianya, Yunce adalah eksistensi yang sangat istimewa. Bukan hanya karena mereka adalah suami istri, tetapi juga karena dia berbeda dari semua pria lain yang pernah dia temui. Pria-pria lain itu ketakutan dan tidak bisa memperlihatkan wajahnya di depannya, atau mencoba terlalu sulit untuk menyamar sebagai bangsawan yang anggun, tapi masih tidak bisa menyembunyikan mata besar mereka, yang membuatnya jelek. Hanya Yunce, yang mampu menjadi dirinya sendiri sepenuhnya di hadapannya. Bahkan ketika dia berada dalam kesulitan yang paling mengerikan, dia tidak merasa rendah diri sedikitpun terhadapnya. Dia begitu luar biasa misterius sehingga rasanya dia ingin memahami sepenuhnya segala sesuatu tentang seorang pria untuk pertama kalinya. Terkadang, dia begitu tenang sehingga membuatnya takjub, terkadang dia berbicara dan bersikap buruk seperti anak kecil, dan terkadang dia terlibat seperti bajingan. Hanya saja, dia adalah orang yang ditakdirkan untuk mencapai puncak jalan yang mendalam. Untuk mencapai ketinggian ini, dia rela melepaskan segalanya dan secara alami mengeluarkan gambar-ngambaran yang secara tidak sadar tercetak di dalam hatinya. Hanya saja, di dunia ini, tidak semuanya bisa dikendalikan hanya melalui kemauan keras. Setelah air mata pertama jatuh, matanya menjadi aliran yang mengatasi segala rintangannya. Garis-garis air mata mengalir tak terkendali dan dengan cepat membasahi seluruh wajahnya. Yun Che, kamu tidak perlu menunggu kehidupan selanjutnya. Faktanya, di arena diskusi pedang, ketika kamu mengalahkanku, kamu telah mengalahkanku. Tidak peduli seberapa banyak saya bermeditasi. Saya tidak dapat benar-benar menutup seluruh emosi saya. Ketidakpedulianku yang terus-menerus hanyalah cara egoisku untuk melarikan diri. Pada saat itu, demi membuka semua pintu masuk saya yang mendalam, kamu menggunakan kekuatan lebih dari yang kamu mampu tanggung dan hampir merusak diri kamu sendiri secara permanen. Jika bukan karena kamu, Xia King Yue saat ini tidak akan ada. Kamu telah bertarung kekuatan di arena diskusi pedang hanya demi membuktikan bahwa kamu memenuhi syarat untuk menjadi suamiku. Kamu lebih suka menggunakan energi ekstra dan memperparah luka dalam kamu untuk mengalihkan arah serangan kamu daripada menyakiti saya. Dan saat ini, kamu melindungi saya demi saya lagi, dengan seluruh kekuatan dan daya hidup kamu. Kamu jelas-jelas sangat cerdas, tapi apakah kamu benar-benar percaya setelah melakukan semua ini demi seorang gadis? Bahwa masih ada seorang gadis yang tidak akan ditaklukkan olehmu. Xia King Yue perlahan berdiri dan meletakkan kedua tangannya di dada. Dia menutup matanya dan dengan ringan berkata, Yun Che, kaulah pria yang aku, Xia King Yue, nikahi. Bagaimana kamu bisa mati begitu saja? Sebagai seorang suami, kamu melakukan banyak hal untukku, dan aku tidak pernah memikul tanggung jawab apapun sebagai istrimu. Setidaknya kali ini, aku ingin puas. Aku, Xia Tiyue, bersedia menjadi istrimu. Sinar cahaya biru redup muncul perlahan dari tubuh Xia King Yue dan secara bertahap menjadi lebih menyegarkan. Penerangannya membuat kawasan sedingin es ini tampak sangat ilusi. Cahaya biru ini bertahan lama sampai Xia King Yue mengeluarkannya dan mengumpulkan semuanya ke dalam kedua tangan, dan memadatkannya menjadi bulu cahaya biru sedingin es yang mencolok di tangan seperti batu giyok. Xia King Yue dengan lembut membungkuh dan meletakkan kedua tangan di atas perut pria itu. Dia memiliki ekspresi bingung saat dia diam-diam menyaksikan cahaya biru mengalir keluar seperti udara ke perut Yun Che masuk ke dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Dengan sangat cepat, lapisan cahaya lingkaran berwarna biru redup muncul di permukaan tubuhnya. Ketika cahaya meredup, cahaya lemah dan lembut menyinari wajah Xia King Yue yang sangat tenang. Dia dengan ringan menutup matanya. Saat ini, dia sangat cantik. Yun Che sudah jatuh ke dalam jurang kematian. Kesadarannya benar-benar memudar, dia percaya bahwa dia tidak akan pernah bangun lagi. Namun di bawah jurang kematian, dia tiba-tiba mulai merasakan keberadaan tubuhnya. Sensasi sedingin es di permukaan tubuhnya menjadi semakin jernih, dan tidak lagi sedingin dulu. Apakah saya tiba di neraka yang sedingin es? Sebelum dia meninggal, dia membunuh banyak orang. Setelah kematian, dia akan masuk neraka. Namun caranya, Yun Che merasakan rasa sakit yang menusu perlahan menjalar dari dadanya yang membuat kesadarannya semakin terjaga. Sedikit demi sedikit, dia membuka matanya dan nyaris tidak melihat sekilas beberapa sinar cahaya biru yang lemah. Kamu akhirnya bangun, Huff. Kamu tidak mati seperti ini, hidupmu benar-benar ulat. Suara Jasmine terdengar menggema di telinga. Meskipun suaranya terengahengah karena marah, namun tetap tidak mampu menyembunyikan suara kegembiraan dan kelegaan. Aku. Tidak mati. Yun Che berusaha keras untuk membuka matanya dan berkata dengan nada tidak percaya. Meski organ dalamnya masih terasa sakit, rasa sakitnya tidak seperti sebelumnya. Udaranya sedingin es, tapi tidak lagi sedingin es yang menusup tulang. Sebaliknya, rasa hangat menjalar ke seluruh permukaan tubuh. Kelima inderanya telah kembali normal dan keempat anggota tubuhnya juga kembali sadar. Tubuhnya yang awalnya lelah juga mendapatkan kembali kekuatannya. Kamu seharusnya mati, tapi gadis itu memberikan seluruh kekuatanmu, menyegel luka dalammu dan mengisolasimu dari udara dingin, sehingga kamu bisa sadar kembali untuk sementara. Namun, ini adalah bagian dalam tubuh binatang Tyran Profound, mustahil bagi kalian berdua untuk pergi. Oleh karena itu, kalian berdua pada akhirnya akan tetap mati. Satu-satunya perbedaan adalah urutannya terbalik. Dia akan mati sebelum kamu. Itu adalah King Yue. Kekuatannya yang luar biasa. Dia memberiku semuanya. Yun Che tercengang. Dia mengatupkan giginya dan tiba-tiba menopang dirinya. Di bawah cahaya biru yang lemah, dia melihat si A-King Yue dengan damai berjongkok di atas tubuhnya. Wajah seputih saljunya luar biasa tenang dan damai tanpa sedikitpun emosi, tapi ada sedikit kepuasan yang tak bisa dipahami. King Yue. King. Tangan Yun Che menyentuh tangan si A-King Yue. Lalu, dia menariknya seperti kilatan dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Karena dia menyimpannya dalam teknik awan es, tubuh si A-King Yue sudah agak dingin. Namun, itu bukanlah hawa dingin yang membekukan, melainkan hawa dingin yang menyegarkan. Tapi sekarang, tubuh si A-T-Yue sedingin es yang di dalam. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk meredakan luka dalammu, menahan hawa dingin, dan memulihkan vitalitasmu. Dia tidak mempunyai kekuatan besar yang tersisa untuk melindungi tubuhnya sendiri dan tidak bisa menahan udara dingin di sini. Jika bukan karena terbiasa dengan hawa dingin yang sangat dingin sepanjang tahun, dia mungkin sudah mati kedinginan sebelum kamu bangun. Namun saat ini, dia berada pada nafas terakhirnya. Ini adalah binatang tyrant profound yang dikaitkan dengan es, udara dingin di dalam tubuhnya sangat parah. Itu adalah sesuatu yang kalian berdua tidak bisa berharap untuk menolaknya. Ucapan Jasmine dingin dengan alis berkerut. King, Yue, Yunce bangkit dengan susah payah dan perlahan-lahan menyentuh pipi si A-T-Yue dengan tangan. Gerakannya sangat lembut karena si A-T-Yue saat ini seperti keindahan sedingin es yang akan pecah. Kontak, itu membuat hati seseorang sakit dan tercekik. Dia, yang jelas-jelas menyatakan dingin dan tidak peduli padanya sejak awal, siap untuk diam-diam melindunginya sebelum luka parahnya sembuh, dan ketika dia menghadapi bahaya besar, siap untuk pergi bersamanya. Sekarang, dia siap mengambil risiko. Nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya. Dia tidak pernah mengerti mengapa dia diam dingin dan acuh-ta'acuh terhadapnya sepanjang waktu, tapi saat ini, dia dengan jelas melihat niat sebenarnya di balik permukaan luar yang membeku itu. King Yue, bangun cepat. King Yue, bangun. Dia dengan lembut mengguncang bagian atas tubuh si A-King Yue dan dengan cemas berteriak agar dia bangun. Dia segera mendapat ide dan mengeluarkan setumpuk besar pakaian dari dalam mutiara racun langit dan menaruhnya di seluruh tubuh si A-King Yue sampai semua pakaiannya telah dikeluarkan. Dan pada akhirnya, bahkan mengeluarkan jas merah jambu jasmin. Spray untuk membungkusnya eraterat di tubuh si A-King Yue. Hanya saja, suhu di sini terlalu rendah. Udara dingin meresap ke dalam tubuh si A-King Yue seperti mimpi buruk dan menggerogoti sisa kekuatan hidupnya. Tidak bagus. Aku harus pergi. Hanya kematian yang menunggu di sini. Harus pergi. Yun Che mengatupkan pertengkaran tenaga dan mencoba untuk bangkit. Rasa sakit yang tajam menjalar dari dada. Unggung dan anggota tubuhnya yang kaku tidak sepenuhnya mendengarkan semua perintahnya dan membuatnya terjatuh lagi dengan kejam. Sebelum dia berjuang sekali lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa dalam kegelapan yang pekat ini, selain cahaya biru di permukaan tubuhnya, ada untayan cahaya hijau lainnya. Yun Che dengan cepat mengangkat tangan kirinya dan secara mengejutkan melihat mutiara racun langit bersinar dengan sinar cahaya hijau ilusi. Ini adalah lampu pendeteksi mutiara racun langit, dan kerlap-kerlip lampu hijaunya sangat kuat, membuktikan bahwa benda yang ditemukannya begitu dekat dengannya hingga hanya berjarak beberapa langkah saja. Jangan bilang sebenarnya ada harta karun yang tersembunyi di dalam sini. Kata Yun Che tanpa sadar. Jasmine muncul dan melihat ke arah siaking Yue, lalu melihat ke arah mutiara racun langit yang bersinar dan dengan dingin berkata, binatang buas dengan atribut S ini mampu membuka mulut dan menelan setengah gunung. Menelan harta yang luar biasa berharga bukanlah hal yang aneh sama sekali. Yun Che terengah-hengah dengan seluruh kekuatan dan mengulurkan tangan untuk menunjuk ke depan, Jasmine, sepertinya kamu pergi ke sana dan melihat apa yang ditemukan oleh mutiara racun langit. Lagi pula, mutiara racun langit memancarkan cahaya yang sangat aneh. Waktu sedikit waktu. Tidak hanya cahaya kali ini yang intens, frekuensi kedipannya juga sangat tinggi. Mungkin itu adalah sesuatu yang biasanya tidak ditemukannya. Kamu akan segera mati, kenapa kamu masih peduli dengan harta karun yang aneh? Alis Jasmine yang kecil dan indah terkunci di tempatnya saat dia berkata dengan agak marah. Saya tidak peduli dengan harta karun yang aneh. Sebaliknya, saya peduli dengan kemungkinan adanya harapan. Yun Che dengan kasar terengah-hengah untuk mendapatkan lebih banyak udara dan berkata, tidak ada apapun dalam diriku yang dapat membantu aku dan King Yue meninggalkan tempat ini. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan aku dan King Yue hanyalah semacam. Untuk berjaga-jaga-jaga. Untuk berjaga-jaga bagaimana jika harta berharga itu benar-benar memiliki atribut luar angkasa. Naif. Apakah kamu benar-benar percaya ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Jasmine memeluk dirinya sendiri, tapi masih berjalan ke arah yang ditunjuk Yun Che. Sosok merahnya yang indah dan lembut dengan cepat memasuki kegelapan. Tak lama setelah itu, Jasmine tiba-tiba menjerit kaget dari depan. Pikiran Yun Che tiba-tiba bergetar. Sesuatu yang membuat Jasmine berteriak ketakutan pastilah benda yang luar biasa. Dia dengan penuh semangat bertanya, apa yang kamu temukan? Apakah itu benar-benar harta karun dengan atribut luar angkasa? Suara Jasmine menggema dengan cara yang aneh, hidupmu benar-benar ulet hingga membuatku iri. Meskipun itu bukan harta berharga dengan atribut luar angkasa yang kamu inginkan, itu masih bisa melindungimu dari kematian. Tidak heran kalau atribut S binatang Tyrant Profound bisa muncul di sini. Jadi dia benar-benar menelannya ke dalam perut. Sepanjang tahun, ia telah menyerap kekuatan yang meluap. Yun Che. Tangkap. Lalu telan. Di bawah suara Jasmine yang setengah bersemangat dan setengah serius, satu titik cahaya biru terbang keluar dari kegelapan dan mendarat di tengah telapak tangan Yun Che. N. Against the Gods, Episode 259 Dunia Lain. Ini adalah manik yang sangat kecil seukuran bola kaca biasa yang berkilauan seperti safir. Namun, sinar cahaya biru yang dipancarkannya jauh lebih kuat dari safir, membuatnya bersinar seperti bintang kecil. Ketika Yun Che meraihnya, sepertinya dia tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba, ia mengeluarkan cahaya biru-biru yang sangat kuat yang menyelamatkan seluruh tubuh Yun Che di dalamnya. Ini adalah. Sinar cahaya biru itu kaya dan mempesona, mencetak setiap sudut tempat itu. Yun Che membawa ke depan matanya dan melihatnya dalam keadaan pingsan. Pada saat ini, gejolak hebat tiba-tiba menyebar dari dalam pembuluh darahnya yang melelahkan itu adalah gejolak yang memacu darah dan pikiran tubuh kakunya. Pada saat ini, sensasi aneh menyerang hati Yun Che. Dia merasakan sensasi yang sangat tenang saat memegang manik biru di tangannya. Seolah-olah-seolah-olah sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya, akhirnya kembali ke sisinya. Dan perasaan ini bukanlah hal yang asing baginya. Perasaan yang sama muncul ketika dia memperoleh benda lain. Ingatannya tiba-tiba kembali ke pegunungan naga merah gua naga api yang berwarna merah benih api dewa jahat. Kenapa perhatianmu masih terganggu? Cepat makan. Selain atributnya, auranya dan atribut api benih dewa jahat yang kamu makan saat itu, seharusnya sama bertahan. Ini jelas merupakan benih air dewa jahat yang ditelan oleh makhluk besar ini ke dalam perut. Sehingga menyebabkan keberadaan atribut es binatang tyrant profound. Jasmine menilai dengan mengandalkan auranya, namun sensasi Yunce lebih akurat dibandingkan Jasmine. Dia benar-benar yakin bahwa ini dan benih dewa jahat pada saat itu di gua naga api, adalah sama. Setelah melirik Xia King Yue, yang hidupnya semakin mendekati akhir setiap saat di tempat sedingin es ini, dia memasukkan manik berwarna biru ke dalam mulutnya, dan menelannya. Seketika, pembuluh darah Yunce yang tiba-tiba mengalami kekacauan yang hebat. Permukaan tubuhnya tiba-tiba memancarkan sinar biru kehijauan. Sinar cahaya biru-biru ini telah sepenuhnya menyerap kekuatan profound berwarna biru muda yang diberikan Xia King Yue padanya. Setelah itu, seperti segumpal api biru kebiruan, permukaan tubuhnya mulai terbakar. Sensasi sedingin itu benar-benar hilang. Yunce menutup matanya dan seluruh tubuhnya dipenuhi kesenangan yang tak terkatakan. Cahaya biru-biru di tubuhnya menjadi semakin kaya dan secara bertahap menyebar ke tubuh Xia King Yue. Dalam sepersekian detik, kristal es yang menutupi tubuh Xia King Yue menghilang bahkan tanpa melalui proses pencairan. Semua area di sekitar yang telah disentuh oleh cahaya biru juga menghilang. Udara dingin yang sangat menakutkan di dalam tubuh binatang tyrant profound secara tak terduga tidak dapat ada di bawah sinar biru-biru. Selama gejolak hebat di pembuluh darahnya, kekuatan besar yang tampaknya muncul entah dari mana dengan cepat melonjak. Kekuatannya yang dalam pembuluh darahnya yang kelelahan awalnya mulai pulih dengan cepat. Dengan kekuatan hangat yang muncul entah dari mana, organ di dalamnya yang praktis rusak juga pulih dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Kekuatan dalam pembuluh darahnya secara bertahap meningkat dan mencapai kapasitasnya, namun tetap tidak berhenti. Suara lembut terdengar, dan Yun Che mendengar suara samar sesuatu yang pecah. Pada saat ini, sensasi bahwa suatu rintangan telah diatasi secara langsung ditransmisikan dari pembuluh darahnya yang di dalam. Sinar cahaya biru yang telah lama menyinari tubuhnya juga akhirnya padam saat ini. Selama sepersekian detik itu, Yun Che jelas merasa seolah-olah pembuluh darahnya yang dalam telah berevolusi. Kekuatan luar biasa yang dimilikinya memadat menjadi kepadatan yang sulit dia percayai. Persepsinya terhadap tubuhnya sendiri dan lingkungan sekitarnya juga sangat berubah. Seluruh tubuh, jiwa, dan pembuluh darahnya tiba-tiba terlahir kembali dan menjadi baru. Yun Che mengangkat kepalanya dan perlahan menghela nafas. Gelombang tiba-tiba kekuatan yang sangat besar berkali-kali lebih kuat dari apa yang dia miliki sebelumnya yang tersebar dari tubuhnya. Aura kekuatan profound semacam ini telah menembus alam true profound, dan melangkah ke alam spirit profound. Bahkan luka dalam dirinya telah sembuh semuanya. Yun Che diam-diam memeriksa bagian dalamnya dan dia melihat tubuh aslinya yang seperti kristal begitu jelas sehingga tampak seolah-olah tembus pandang. Pembuluh aslinya yang berwarna merah seperti api kini berubah menjadi campuran merah dan biru. Masing-masing dari 54 pintu masuknya yang dalam semuanya bergantian secara bergantian dalam sinar cahaya biru dan merah. Bukan hanya pembuluh darahnya yang dalam, bahkan saluran, plasma, dan sel-selnya kini memiliki sedikit warna biru-biru. Warna merah dan biru tidak sepenuhnya terpisah, tetapi juga tidak menyatu sepenuhnya. Mereka berada di antara keduanya, semuanya bercampur aduk dalam kekacauan tanpa saling menolak dalam kekacauan tersebut, tanpa saling mengganggu keberadaan independen masing-masing. Apa yang Yun Che konsumsi memang benih air yang awalnya ditinggalkan oleh dewa jahat. Ketika dia memakan benih api saat itu, urat nadi Yun Che yang dalam mendapatkan atribut api dan mendapatkan afinitas tertinggi dengan elemen api. Ia juga mampu mengendalikan api hingga tingkat tertentu, dan tidak dapat dirugikan oleh api dalam bentuk dan bentuk apapun. Sekarang setelah dia mengkonsumsi benih air, urat nadi Yun Che memperoleh atribut air dan api. Di alam, air dan api adalah dua elemen yang tidak kompatibel, namun kedua atribut ini hidup berdampingan dengan sempurna di dalam profound pulse dewa jahat. Pada saat yang sama, apa yang ditinggalkan Chu Yue Chan saat itu, teknik awan es yang harus ditutup karena ketidaksesuaian dengan nadi dalam atribut api, juga telah sepenuhnya terbangun. Yun Che membuka matanya dan mengusap tangannya. Sebuah penghalang biru menyebar keluar untuk sepenuhnya mengisolasi tubuh si Aking Yue dari udara dingin di luar. Kekuatan ajaib dewa jahat telah sepenuhnya menyembuhkan semua luka-lukanya, memulihkan semua kekuatan, dan membiarkan melakukan terobosan dari alam true profound ke alam spirit profound. Semua kegugupan, ketakutan, dan kekhawatirannya juga telah hilang sepenuhnya, karena hati menjadi sangat tenang. Karena ketakutan juga telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Yun Che mengulurkan tangannya. Sambil berpikir, bongkahan kristal kecil es membeku di telapak tangan. Kemudian, bongkahan kristal es ini menjadi udara, lalu salju, lalu menjadi kabut. Hanya dengan menggunakan pikirannya, dia mampu mengubah bentuk sesuka hati. Saat ini, tubuhnya sudah benar-benar familiar dengan unsur udara. Selain api, segala bentuk kekuatan yang disebabkan oleh udara juga tidak dapat melukainya lagi. Jasmine kembali ke sisinya. Meski ekspresinya tak tergoyahkan, beban di hatinya telah terangkat, kamu benar-benar memiliki kekayaan yang kuat. Demi menemukan benih dewa jahat, saya datang ke benua Tian Suan, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, dalam waktu kurang dari dua tahun, kamu sudah menemukan dua benih. Terutama benih ini yang muncul pada saat yang sangat beruntung. Benih dewa jahat mengandung kekuatan unsur yang kuat. Saat ini, kamu tidak hanya dapat mengontrol elemen udara, kamu juga memperoleh kekebalan mutlak terhadapnya. Udara dingin di sini sekarang sama sekali tidak berbahaya bagi kamu. Tapi bukan berarti aku bisa keluar dari hidup-hidup. Yun Che memegang tangannya eraterat. Matanya beralih ke tubuh Xia King Yue yang masih memiliki aura yang sangat lemah dan masih sedingin sebelumnya, saya harus membawa dan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jika tidak, sulit baginya untuk melanjutkan. Pada saat ini, suara mendengung terdengar di benak Yun Che. Kemudian, suara yang sangat tua dan jauh yang terasa seperti berasal dari zaman kuno terdengar. Penerus kekuatanku. Kamu akhirnya sampai di sini. Suara ini adalah. Adalah. Yun Che segera menutup matanya. Saat dia memusatkan pikirannya, dia mencoba merespons dengan pikirannya, kamu adalah dewa jahat. Itu benar. Benih yang baru saja kamu konsumsi. Berisi bagian dari jiwaku yang aku tinggalkan. Aku menunggu bertahun-tahun di dunia kecil ini. Dan akhirnya menunggu sampai kedatanganmu. Hati Yun Che tergerak dan kemudian melontarkan pikirannya, mungkinkah, dunia kecil tempatku berada saat ini adalah sesuatu yang kamu dirikan saat itu. Suara tua itu dengan lembut berkata, benar. Kecuali. Ini tidak penting. Benih yang kutinggalkan sudah mendapatkan pemilik baru. Jejak jiwa ini juga akan segera hilang. Penerus kekuatanku. Tenangkan pikiranmu. Tenangkan pernapasanmu. Biarkan aku melihat ingatanmu. Biarkan aku mengerti dengan bagian terakhir dari kekuatanku. Apa yang bisa aku lakukan padamu? Yun Che tidak melawan, dan juga tidak berjaga-jaga. Dia benar-benar menenangkan pikirannya, dan membiarkan untayan kekuatan yang tidak penting ini menyerang lautan kesadarannya. Beberapa nafas kemudian, untayan kekuatan ini kemudian ditarik keluar dari dalam lautan kesadarannya. Jadi seperti ini. Kamu hanyalah manusia biasa. Namun kamu memiliki kekayaan dan takdir yang luar biasa. Pengalamanmu memberi tahuku. Bahwa kamu adalah penerus yang memenuhi syarat. Aku mempunyai banyak harapan untuk masa depanmu. Hanya saja. Sudah dibuat mustahil untuk melihat masa depanmu. Keinginan terkuatmu saat ini. Adalah meninggalkan tempat berbahaya ini. Aku akan menggunakan sedikit kekuatanku yang terakhir untuk memenuhi keinginanmu ini. Dan juga mengirimmu ke tempat spesial. Meskipun dia tidak tahu tempat seperti apa, tempat khusus, yang disebutkan oleh suara lama itu, meninggalkan tempat ini sudah cukup untuk membuatnya hampir marah karena gembira. Terima kasih. Kondisi istri saya saat ini sungguh berbahaya. Jika kita tinggal di sini lebih lama lagi, itu akan membahayakan nyawanya. Tolong, suruh kami pergi dari sini secepat mungkin. Aku mengerti. Tapi tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu telah mewarisi kekuatanku. Yang berarti kamu juga ditakdirkan untuk mewarisi misiku. Orang yang seharusnya mengucapkan terima kasih. Seharusnya aku. Masa depan kalian. Terwujud melebihi imajinasi kalian. Teruslah menjadi lebih kuat. Ini adalah satu-satunya pilihan kalian. Sekarang. Pergilah. Tapi tempat itu. Kalian berdua hanya bisa tinggal selama 24 jam di sana. Setelah 24 jam. Kalian berdua akan dibawa kembali ke dunia kecil ini. Misi. Misi Dewa Jahat. Suara tua itu menghilang dari lautan kesadaran Yun Che. Kemudian, ruang di mana dia bersama Si Aking Yue tiba-tiba berubah. Dia memeluk Si Aking Yue dengan erat dan menghilang bersamanya ke dalam ruang yang berputar. Gelombang udara dingin menyegarkan bercampur samar wangi bunga dan wangi tanah meresap ke hidung mereka. Kerumputan hijau tua, sungai kecil yang mengalir, dan pepohonan dengan berbagai ketinggian dan lebar tersebar tidak merata di mana-mana. Ini adalah pemandangan yang dilihat Yun Che setelah dia membuka matanya. Tapi pemandangan yang sangat biasa ini, sangat berharga saat ini. Itu membuatnya menghela nafas lega, dan kemudian dengan hati-hati menurunkan Si Aking Yue yang berada di dadanya. Seluruh tubuh Si Aking Yue masih sedingin es dan tidak sadarkan diri. Auranya masih halus, tapi perubahan lingkungan ini mengurangi banyak ketegangan di wajahnya yang tenang. Yun Che dengan cepat mengeluarkan pil embun kecil yang paling efektif dan ringan, dan dimasukkan ke dalam mulut Si Aking Yue. Tangan kirinya menekan di atas jantungnya. Dia menggunakan kekuatan yang dalam untuk melindungi hidupnya, dan kemudian menyebarkan udara dingin di dalam tubuhnya sedikit demi sedikit. Ini adalah tempat yang sepertinya tidak banyak dikunjungi orang, dan sepertinya tidak ada yang istimewa. Yun Che tidak tahu di mana tempat ini berada, dan tidak tahu mengapa dewa jahat menggunakan sisa kekuatan untuk mengirim mereka ke tempat ini. Energinya terasa di seluruh tubuh Si Aking Yue. Sementara dia berkonsentrasi untuk mengusir rasa dingin di dalam dirinya, dia diam-diam menyaksikan kulitnya yang sangat indah dan perlahan-lahan hilang dalam dirinya. Kamu, kamu lebih suka menggunakan hidupmu sendiri untuk menyelamatkanku. Jika kamu tidak merusak hidupmu untuk menyelamatkanku, maka saat ini aku, seharusnya sudah menjadi orang yang benar-benar mati. Saat aku menghadapimu, yang paling dipikirkan adalah bagaimana cara meletakkanmu. Tapi satu-satunya hal yang paling jelas adalah bahwa di antara ventilasi, cinta hanya merupakan sebagian kecil. Yang sebagian besar terdiri dari keinginan laki-laki untuk memiliki hal-hal indah. Identitasku sebagai suamimu. Agak lucu, tapi aku tidak bisa melepaskan kesombongan dan harga diriku. Setelah hari ini, aku tidak akan berpikir untuk mendudukimu lagi. Tapi untuk memilikimu sepenuhnya. Bahkan jika aku harus mengobrakabrik seluruh istana abadi awan es, aku harus sepenuhnya dan sepenuhnya, menjadikanmu milikku. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Ketika Yunce sedang berpikir keras, teriakannya panjang dan tinggi. Ini adalah seruan seorang gadis muda dengan suara kosong yang terdengar seperti berasal dari mata air lembah terpencil. Itu mengandung teror dan ketakutan yang mendalam. Kemudian, suara langkah kaki yang kacau semakin dekat. Setelah kekuatan profound Yunce mencapai tingkat pertama dari alam spirit profound, jangkauan penglihatannya juga meningkat secara substansial. Dia melihat ke arah sumber suara dan menemukan seorang gadis kecil yang mengenakan pakaian kuning dengan cepat melarikan diri ke sekitarnya. Dia terlalu jauh untuk bisa melihat penampakannya, tapi dari tubuhnya yang mungil dan indah, dia seharusnya baru berusia sekitar 10 tahun. Namun, dia jelas telah membangun fondasi kekuatan besar karena kecepatan larinya tidak lambat sama sekali. Di belakangnya, tiga pria berbaju hitam dengan tenang dan tidak tergesa-gesa mengejarnya sambil tertawa menggoda, Hei hei, kamu bisa lari semau kamu. Mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa berlari setelah kamu kehabisan tenaga. Yunce berkonsentrasi untuk melindungi pembulu jantung Siaking Yue dan tidak ingin diganggu. Terlebih lagi, di tempat yang belum dia pahami sepenuhnya, dia tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain. Dia dengan cepat menarik kembali dan tidak mempedulikannya lagi. Plop! Gadis kecil yang kelelahan terjatuh ke tanah. Dia berjuang sebentar, tapi dia tidak bisa bangun. Air matanya sudah memenuhi matanya dan mengatupkan giginya, tapi dia dengan keras kepala tidak ingin membiarkan matanya mengalir. Di belakangnya, tiga pria berpakaian hitam dengan tenang dan tidak terburu-buru berjalan mendekat. Pria di tengah mengulurkan tangan, meraih ketiba dan tertawa sembarangan, Su Linger, lari lagi, terus lari. Hahaha! Mata Yunce tiba-tiba terbuka lebar dan seluruh tubuhnya terasa seperti tersengat listrik. Su, Ling, Eh, N, Against the Gods, Episode 260 berlama-lama. Nama yang terdengar didengar seketika menimbulkan kegaduhan di jantung. Wajah dan sosok seorang gadis muncul tak terbayangkan dalam ingatannya. Su Linger, gadis yang paling menderita, gadis yang paling dia simpati, yang juga merupakan penyesalan terbesar dalam hidupnya, terukir dalam hatinya. Matanya selamanya muram, karena dia selamanya diam-diam merawat, berjaga-jaga, menghabiskan semua upaya, dan menunggunya. Namun, bahkan setelah semua upaya yang telah dia habiskan, sampai saat dia meninggal, dia tidak pernah berhasil. Untuk menunggu dia kembali. Dia tahu bahwa dia memiliki pertikaian berdarah, namun, pada akhirnya, dia tidak pernah tahu apa masa lalunya. Dia menolak untuk bertahan hidup, dan bahkan sampai kematian di pelukannya, dia tidak mau berduka di tangan siapapun yang mati. Karena dia tidak mau memberikan lapisan balas dendam orang lain padanya, yang telah lama kehilangan dirinya di dalam pelukannya. Balas dendamnya sendiri. Namun, alasan yang lebih penting, tetaplah dirinya sendiri. Jika dia bisa lebih memperhatikannya, dan lebih gigih dalam mengetahui masa lalunya, dia pasti bisa mengetahui musuh-musuhnya jauh lebih awal. Hutan bambu itu, rumah bambu yang kecil, sederhana dan sederhana, sungai kecil yang selamanya jernih, gadis yang tinggal di sana, yang hanya akan menunggu dan mengawasinya. Membentuk semua kenangan tentang dirinya dan sulingih. Dia telah memberikan segalanya untuknya, sungguh, tanpa penyesalan, dari lubuk hatinya. Namun dia tidak pernah melakukan apapun untuknya, bahkan janji yang paling sederhana sekalipun. Saat dia memeluknya untuk kali terakhir, hatinya begitu hancur hingga dia menangis dan meratap dengan keras. Tidak peduli betapa bencinya, dia membenturkan kepalanya berulang kali ke batu, dia tidak bisa mendapatkan kembali kesempatan untuk membalasnya sedikitpun. Setiap kali kenangan tentang sulingir muncul, dia akan selalu tercekik sejenak karena rasa sakit di hatinya. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah gadis kecil yang jatuh ke tanah, yang akan mendarat di tangan ketiga pria berpakaian hitam itu. Dia juga memanggil sulingir, dan memiliki nama yang tetap sama dengan lingir yang telah hilang. Yunce berdiri. Menghadapi gadis kecil yang memiliki nama yang sama dengannya, dia ditakdirkan untuk tidak mengabaikan kejadian itu begitu saja. Karena nama, sulingir, telah mengubah sarafnya yang paling sensitif dan terlemah selamanya. Jika dia memiliki kesempatan untuk membalasnya sedikitpun, bahkan jika dia harus mengorbankan sebagian hidupnya, dia tidak akan ragu sedikitpun. Setelah pria berpakaian hitam itu meraih pakaian gadis kecil itu, dia langsung mengangkat tubuh kecilnya, dan berkata sambil tersenyum sinis. Ini benar-benar bocah nakal yang keras kepala, hingga benar-benar bisa berlari sejauh ini. He he, sekarang putrinya telah mendarat di tangan kita, aku benar-benar ingin melihat apakah lelaki tua Suhu Wang San masih keras kepala. Kamu. Kamu orang jahat. Papa pasti akan menyelamatkanku, lalu menghajar kalian semua. Meski mata gadis kecil itu dipenuhi rasa takut, dia tidak menangis. Dengan keras kepala menahan air mata, dia meronta dan berteriak di tangan pria berpakaian hitam itu. Hahaha. Pria berpakaian hitam itu tertawa terbahak-bahak. Maka itu akan menjadi hasil terbaik, saya sangat berharap dia ada di sini. Saya benar-benar ingin melihat apakah Suhu Wang San itu. Sebelum kata-kata pria berpakaian hitam itu jatuh, angin kencang tiba-tiba menerpa dari belakang. Paling tinggi, kekuatan ketiga pakaian hitam ini berada pada tingkat menengah dari alam spirit profound. Bagi Yunce, mereka bukanlah ancaman apapun. Namun, untuk melindungi keselamatan gadis kecil itu, Yunce masih memutuskan untuk mendekati mereka secara diam-diam, dan langsung melepaskan kekuatannya setelah dia mencapai jarak yang cukup. Bagaikan seekor elang yang tiba-tiba menyelam ke bawah untuk menangkap mangsanya, dia mengalir ke arah pria berpakaian hitam yang memegangi sulingar, dan menghempaskan pria berpakaian hitam yang tak berdaya itu. Pada saat yang sama, dia menyambar gadis kecil yang ada di tangan, dan menggendongnya. Ah, gadis kecil yang ketakutan itu menjerit, dan tanpa sadar memeluk lengan Yunce erat-erat. Dengan sangat cepat, Yunce memantapkan tubuhnya. Dengan punggung menghadap ketiga pria berpakaian hitam, dia dengan lembut menurunkan gadis kecil itu, lalu berkata sambil tersenyum. Adik perempuan, jangan takut. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Dengan saya di sini, kamu pasti tidak akan diculik oleh orang-orang jahat ini. Gadis kecil itu ketakutan berulang kali, dan masih sedikit mengejutkan. Tapi, ketika dia melihat mata Yunce yang hangat dan senyumannya yang paling ramah, seolah-olah angin jernih telah menghapus rasa takut di hatinya. Ketakutan yang sangat besar telah hilang dalam sekejap, dan matanya juga menjadi berair. Dia menatap Yunce, dan mengangguk kuat. Dengan kedua tangannya yang kecil, dia dengan erat menggenggam sudut pakaian Yunce, dan bersembunyi di balik punggung. Dari mana asal bocah acak-acakan ini? Untuk benar-benar berani masuk ke urusan Blackwood Stronghold kami, saya pikir kamu bosan hidup. Ketika dia diam-diam diserang oleh Yunce dari belakang dalam jarak yang begitu dekat, para pria berpakaian hitam awalnya ketakutan, karena mereka mengira telah menghadapi musuh yang kuat. Namun, setelah memeriksa dan mengetahui kedalaman energi Yunce hanya pada tingkat pertama dari alam spirit profound, hatinya benar-benar tenang saat suaranya menjadi rendah dan kejam. Yunce meraih tangan gadis kecil itu dan melindunginya di belakang punggungnya. Kemudian, dia menoleh, dan tertawa dingin. Di depan seorang anak kecil, saya tidak ingin melihat darah. Aku akan memberimu waktu lima detik. Enyahlah, segera. Kata-kata Yunce mengejutkan ketiga pria berpakaian hitam itu. Kemudian, seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon lucu, mereka bertiga mulai tertawa terbahak-bahak, hingga mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Dia menyuruh kita Enyahlah. Dia sebenarnya menyuruh kita Enyahlah. Ahahaha. Yo, anak ini sebenarnya berada di alam spirit profound tingkat pertama di usia yang begitu muda, tidak heran dia begitu sombong. Bakatnya cukup bagus, tapi untuk otaknya, dia pada dasarnya tidak bisa dibandingkan dengan orang idiot. Kematian sudah di depan mata, tapi dia malah menyuruh kita Enyahlah. Ahahaha. Mereka bertiga dengan sengaja tertawa dengan meremehkan, dan meremehkan mereka pada Yunce seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh yang bodoh. Dan bagaimana Yunce memandang mereka, itu dipenuhi dengan rasa lembut dan kasihan. Pria berpakaian hitam di sebelah kiri memutar tangannya, maju mencubit, dan menendang ke arah Yunce. Matanya dipenuhi cemohan. Datang. Biarkan kakek ini mengajarimu beberapa moral. Yunce membukakan matanya. Seperti kilatan petir, dia menyambut tendangan kaki kanan pria berpakaian hitam itu dengan pukulan keras. Bang. Kerasnya suara percakapan ini, benar-benar di luar prediksi ketiga pria berpakaian hitam itu. Setelah itu, suara, retak, yang sangat jelas terdengar, dan tawa liar pria berpakaian hitam itu berhenti saat wajahnya berubah sepenuhnya. Seluruh tubuhnya dikirim terbang jauh, seolah-olah dia adalah kantong sampah yang tertiup angin topan, dan menyertainya adalah ucapan yang sangat tajam yang terdengar semakin jauh. Kekuatan lengan Yunce sangat aneh. Jika bukan karena memikirkan gadis kecil di belakangnya, jika dia menggunakan lebih banyak kekuatan sebagai kekuatan pendorong, kaki kanan pria berpakaian hitam itu akan hancur berkeping-keping di tempatnya. Melihat pria berpakaian hitam menakutkan itu benar-benar gadis terlempar seperti burung besar, mulut kecil itu terbuka lebar dalam bentuk, dan dia bahkan mengeluarkan suara, wah, di bawah sadarnya. Dengan pertukaran tunggal ini, tawa liar dari dua pria berpakaian hitam lainnya juga tertahan di tenggorokan mereka. Mata mereka tenggelam ke dalam, ekspresi mereka memucat karena terkejut. Bahkan jika mereka idiot, mereka seharusnya bisa menyadari betapa mengerikannya serangan yang dilancarkan Yunce sebelumnya. Kekuatan pemuda di depan mereka, jauh lebih kuat dari apa yang mereka pikirkan beberapa kali. Dia adalah seseorang yang bahkan tidak pantas mereka sakiti. Tatapan kedua orang pada Yunce berubah dari cemohan menjadi ketakutan. Di saat yang sama, mereka mulai mundur. Melihat bahwa Yunce tidak memiliki niat untuk mengejar mereka, bahkan tanpa berani mengucapkan katapun, mereka lari jauh untuk hidup mereka, dan dengan sangat cepat, mereka menghilang dari pandangan Yunce. Dia tidak mengetahui identitas apa yang dimiliki orang-orang ini, jadi tentu saja, dia tidak memiliki niat untuk membantai mereka dengan kejam. Sejak mereka melarikan diri, Yunce tidak repot-repot mengejar mereka. Dia berbalik, menatap gadis kecil yang memiliki nama yang sama dengan Sulinger, hanya untuk menyadari bahwa dia saat ini sedang mengangkat wajah kecilnya dan menatap dengan mata berair yang dipenuhi bintang-bintang kecil. Yunce awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi ketika dia melihat wajah kecilnya, kata-kata yang ingin dia keluarkan tiba-tiba tersegel di tenggorokannya, dan seluruh tubuhnya berdiri di sana dalam keadaan mengisyaratkan. Gadis kecil itu tampak berusia sekitar 10 tahun. Wajah mungilnya seputih salju dan halus, riasannya membuatnya tampak lebih cantik dan imut, dan sepasang pupilnya berkilau seperti bintang di langit malam. Bisa diduga ketika dia besar nanti, dia pasti akan menjadi cantik pada tingkat bencana. Dan apa yang membuat Yunce mengira adalah bahwa penampilan gadis kecil ini dipenuhi dengan refleksi sulinger, kontur, alis, hidung, bibir, dagunya. Semuanya sangat mirip dengan sulinger. Ketika mereka disatukan, dia terlihat sangat mirip dengan versi sulinger yang lebih kecil dan lebih muda. Hanya saja matanya ternyata tidak sama. Sebab, mata sulingernya selalu redup, dan selalu dipenuhi kesedihan yang bisa membuat hati sakit. Sementara mata gadis kecil ini bersinar lebih terang daripada permata, dan bahkan lebih bersemangat daripada aliran sungai, seolah-olah mereka telah mengumpulkan energi spiritual paling murni antara langit dan bumi. Ling! Eh! Wajah sulinger muncul di hadapannya. Dalam pandangan kaburnya, perlahan-lahan itu tumpang tindi dengan pemandangan gadis kecil itu. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menggerakkan pipi lembut gadis itu dengan jari dan jiwa yang bergetar. Tindakannya ini tidak memicu penolakan gadis kecil itu. Dia memandang Yunce dengan aneh, mengedipkan matanya, dan berkata dengan sopan, Kakak, terima kasih telah menyelamatkanku. Kakak, kamu sungguh luar biasa, kamu langsung mengirim orang jahat itu terbang ke langit, sama seperti Kamu sama luar biasa seperti papaku. Kata-kata gadis kecil itu membangunkan Yunce dari halusinasinya. Menyadari hilangnya kesopanan, dia buru-buru sadar kembali dan menunjukkan senyuman di wajahnya. Tidak perlu berterima kasih, orang jahat harus selalu menerima hukuman. Kamu dipanggil Sulinger, kan? MN. Gadis kecil itu mengangguk. Dia lebih kuat dari yang Yunce bayangkan. Melihat ekspresinya saat ini, seperti ketakutannya sebelumnya telah hilang sepenuhnya, dan dia tidak lagi membutuhkan pria itu untuk menghiburnya. Dia menutup kepalanya. Kakak, bagaimana kamu tahu namaku? Aku mendengarnya ketika mereka berteriak memanggilmu. Lalu, Adik perempuan, berapa umurmu tahun ini? Yunce bertanya sambil tersenyum. Sepuluh tahun. Gadis kecil itu mengulurkan kedua tangannya, merentangkan sepuluh jari, dan berkata sambil tersenyum lebar. Baginya, mencapai usia sepuluh tahun sepertinya merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Dia kemudian bertanya kembali. Kalau begitu, Kak, siapa namamu? Aku. Aku memanggil Yunce. Jawab Yunce langsung tanpa menyembunyikan apapun. Yun. C. Gadis kecil itu mengedipkan matanya dan berkata dengan lembut. Nama yang aneh. Uuuu. Kenapa terdengar aneh? Setelah Yunce melaporkan namanya, gadis kecil itu tiba-tiba berpikir keras. Dengan mencubit menekan sisi dagunya, dia mengurung kepalanya saat dia melihat Yunce, seolah dia berusaha keras untuk mengingat sesuatu. Apa itu? Apakah namaku seaneh itu? Yunce tertawa. Gadis kecil itu mengedipkan matanya lagi, dan kemudian, dengan 30% kebingungan, dan 70% keseriusan, dia bertanya. Kakak, pernahkah kita bertemu sebelumnya? Kenapa aku merasa seolah-olah aku pernah bertemu kakak laki-laki di suatu tempat? Bahkan nama kakak laki-laki, memiliki sedikit rasa keakraban di dekatnya. Haha. Yunce tertawa, dia tidak bisa menahan gadis dirinya untuk tidak memegangi wajah kecilnya dengan tangan. Saya juga. Tidak hanya nama lingar kecil yang sama dengan seseorang yang sangat penting suhunya, kamu bahkan terlihat sangat mirip. Perasaan yang sangat misterius ini disebut takdir. Itu berarti lingar kecil dan aku memiliki takdir yang kuat, dan kami akan menjadi teman baik. Takdir. Gadis kecil itu memikirkan kata ini dengan sangat serius, dan setelahnya, alis tipisnya tersenyum menjadi dua bulan sabit tipis. M.N. Selama kakak tidak membenciku, aku bersedia berteman baik dengan kakak. Catatan penulis, dalam pengaturan cerita awal, benua Chang Yun dan alam iblis ilusi masing-masing memiliki divisi unik dalam tingkat kekuatan. Saat membandingkan alam besar dan alam kecil dengan benua Tian Suan, hanya namanya saja yang berbeda. Di bagian awal cerita, hal itu telah disebutkan dengan santai juga. Tapi setelah dipikir-pikir nanti, agar tidak menimbulkan kebingungan bagi semua orang dan saya sendiri, poin kuncinya adalah diri saya sendiri, tetap saja yang terbaik adalah menggunakan satu kumpulan universal nama. Semuanya dasar, baru lahir, benar, roh, bumi, langit, kaisar, tiran, penguasa, ilahi, suci. N.